9 Star Hegemon Body Art Season 163 Bab 1621, Makan Ini Untukku Tablet pengujian jiwa, itu meledak. Semua orang diam, mereka tercengang. Cahaya merah membumbung ke langit. Energi jiwa yang telah dilepaskan pada saat itu membuat takut semua orang. Mereka merasa sangat kecil di hadapan energi itu. Mereka melihat tablet pengujian yang retak. Adegan itu adalah salah satu yang tidak akan bisa mereka lupakan untuk waktu yang lama. Di istana, Mengki, Cuyao, dan Tang Wan R. tertawa. Hasil ini sama sekali tidak terduga bagi mereka. Di sisi lain, Tuan Istana tercengang. Dia sudah lama mendengar tentang Longchen, tapi dia hanya tahu dia memiliki kekuatan tempur yang mengguncang surga. Dia belum pernah mendengar bahwa dia adalah kultifator jiwa yang lebih menakutkan karena dia tidak pernah menggunakan seni jiwa dalam pertempurannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun Longchen memiliki energi jiwa yang menakutkan, dia tidak punya waktu atau energi untuk berlatih seni jiwa. Dia bahkan tidak sepenuhnya memahami seni tubuh Hegemon Bintang 9, jadi dia tidak punya waktu untuk terganggu. Tablet batu itu memiliki formasi kuat yang mendukungnya. Ada catatan tentang orang-orang yang mencapai nilai pengujian maksimumnya dalam sejarah. Namun, tidak pernah ada kasus kekuatan spiritual seseorang yang menyebabkannya meledak. Dengan kata lain, kekuatan spiritual Longchen telah jauh melampaui batas pengujian tablet batu. Sekarang, tidak ada yang tahu seberapa tinggi nilai jiwanya. Apakah kamu melihat itu? Jika ya, cepatlah. Apa? Jangan bilang aku bahkan perlu menyiapkan sumpit untukmu sebelum kamu mulai makan. Mencibir Longchen ke arah orang-orang yang telah mengejeknya sebelumnya tetapi sekarang tidak bisa berkata-kata. Ekspresi murid-murid ini segera menjadi tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah mengharapkan Longchen tiba-tiba melepaskan ledakan kedua kekuatan spiritual yang tidak hanya menembus tanda 1 juta poin, tetapi juga menyebabkan tablet pengujian jiwa hancur. Meskipun mereka telah mengatakan beberapa kata besar sebelumnya, bagaimana mereka bisa memakan tablet pengujian. Orang-orang itu tidak tahu harus menjawab apa. Makanlah untukku, teriak Longchen. Longchen tidak pernah berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Mereka terlalu menjengkelkan. Dia tidak memprovokasi mereka, tetapi mereka terus-menerus menghinanya. Dia bukan orang suci, dan jika mereka membuatnya kesal, dia akan memastikan bahwa mereka juga kesal. Apakah sangat menyegarkan untuk mengutuk orang lain? Nah, sudah waktunya membayar harga untuk kenikmatan itu. Bocah, jangan pergi terlalu jauh. Kamu harus tahu, aku. Po. Longchen menamparkan wajahnya dengan satu tangan dan menahan tenggorokannya dengan tangan lainnya. Longchen kemudian menggunakan tangan pertamanya untuk mengambil batu seukuran kepalan tangan dan mendorongnya ke mulut orang itu. Setelah itu dimasukkan ke dalam mulutnya, Longchen menghukum pipinya, memecahkan batu itu dan memasukkan pecahan itu ke tenggorokannya. Orang itu seperti ayam dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Matanya memutar kembali ke kepalanya. Pisau tajam menyebabkan luka yang bisa disembuhkan dengan cepat, tapi amarah dari hinaan tidak luntur sampai dilampiaskan. Awalnya, suasana hatiku sangat baik, tapi akhirnya aku bertemu dengan idiot dengan mulut kejam sepertimu. Anda telah merusak suasana hati saya, jadi sebaiknya anda makan semua batu ini untuk saya. Bahkan jika aku harus mematahkan kepalamu untuk menjejalkannya ke tenggorokanmu, mereka akan jatuh. Tatapan Longchen menyapu yang lain saat dia memegang murid itu. Murid-murid itu segera merasa seperti sedang ditatap oleh dewa kematian. Selama Longchen menginginkannya, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Ini sudah berakhir. Longchen sepertinya sangat marah sekarang. Tang Wan Er menatap mata Longchen dari gambar. Meng Ki tersenyum tanpa daya. Itu sesuai dengan harapan. Emosinya tidak pernah baik, dan dia hampir mencoba membunuh Han Fei Fei sekarang. Adapun orang-orang ini, mereka benar-benar tidak disukai. Mereka terus berusaha membuatnya marah. Nah, sekarang mereka membuatnya marah. Petik 2 Chu Yao mengangkat bahu, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Longchen marah sekarang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan, murid penguji ingin menasihati Longchen agar murid-murid ini meminta maaf dan membiarkan masalah ini berakhir seperti itu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tempat ini tidak cocok, aku tidak akan mempersulitmu. Saya akan menyeret mereka ke tempat lain agar mereka dapat memenuhi kesepakatan akhir mereka. Tetapi jika Anda ingin menjadi mediator, maka dengan menyesal saya beritahu Anda bahwa hari ini, mereka harus memakan batu-batu ini untuk saya atau mati. Jelas tidak ada jalan ketiga, potong Longchen. Longchen adalah manusia, dan dia memiliki emosi. Awalnya, dia senang datang ke sini, tapi sekarang perutnya penuh amarah. Dia tidak menindas orang lain, tapi dia bukan tipe orang yang menerima pukulan tanpa membalas. Karena mereka ingin mengganggunya, dia akan memastikan bahwa mereka tidak bersenang-senang. Kamu siapa? Apakah kamu tahu? Longchen menunjuk satu jari, dan panah petir terbang, menyebabkan setengah tubuh orang itu meledak. Semua orang kaget. Longchen telah menyerang dua kali, keduanya terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi dan tanpa peringatan apapun. Semua orang di sini adalah seorang jenius, dan bahkan yang terlemah adalah peringkat tujuh celestial. Namun, pada saat salah satu dari mereka bisa bereaksi, serangan Longchen sudah selesai. Mereka menyadari bahwa di depannya, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Makan atau mati, ini adalah harga dari kebodohanmu. Mungkin Anda sudah terbiasa memiliki lidah yang kejam dengan mengandalkan status Anda untuk menyakiti orang lain tanpa mereka bisa membalas. Namun, keberuntungan Anda hari ini tidak baik karena suasana hati saya hilang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Jadi izinkan saya mengulanginya untuk yang terakhir kali. Makan atau mati, Anda bisa memilih sendiri. Suara Longchen tidak mengandung emosi sedikitpun, dan itu terdengar di telinga semua orang. Niat membunuhnya yang sedingin es membuat mereka semua menggigil. Kedua wanita yang berbicara dengan Longchen terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang baik dan hangat akan langsung berubah menjadi Raja Iblis yang menuai kehidupan. Salah satu murid gemetar dan berlutut. Dia mengambil sepotong batu, menghancurkannya, dan meletakkan pecahan itu di mulutnya. Dia benar-benar memakannya. Dia tidak punya pilihan selain memakannya. Longchen telah mengunci orang-orang yang telah memprovokasi dia dengan kekuatan spiritualnya. Begitu mereka melawan, mereka tahu bahwa serangan kilat Longchen akan tanpa ampun memotong mereka. Jika mereka tidak memakannya, mereka akan mati. Jika mereka memakannya, mereka hanya akan kehilangan muka. Pada akhirnya, dibawah ancaman kematian, mereka menyerah. Mengikuti yang pertama, semua ahli, yang mengatakan bahwa Longchen harus menjilat sepatu mereka jika dia tidak berhasil, membungkuk dan menghancurkan sebongkah batu, memasukkan potongan-potongan itu ke dalam mulut mereka. Melihat mereka mulai memakan batu itu, ekspresi Longchen sedikit melunak. Dia berpaling ke murid penguji. Bisakah saya masuk sekarang? Ya tentu saja. Murid itu secara pribadi memimpin jalan untuknya, membawanya pergi dari tempat ini. Begitu Longchen pergi, para murid yang memakan batu itu akhirnya berhenti. Ekspresi mereka sangat suram. Salah satu murid meninju batu, mengamuk, dasar penindas. Beraninya dia mempermalukan kita seperti ini. Saya akan melaporkan ini kepada kakek saya. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk membunuhnya. Petik 2. Saya akan menyarankan Anda untuk menanggungnya. Seorang pria dengan pedang di punggungnya dan aura yang kuat berbicara dengan acuh-ta'acuh dari kerumunan. Maksud kamu apa? Mengamuk orang itu. Jika pria ini bukan peringkat sembilan celestial, sementara dia hanya peringkat tujuh celestial, dia mungkin sudah menyerangnya. Sebelumnya, saya pergi ke wilayah Suantimur dan menghadiri kebaktian. Saya pikir orang ini berasal dari wilayah Suantimur, kata pria yang membawa pedang itu. Jadi bagaimana jika dia dari wilayah Suantimur? Orang itu belum mengerti apa yang dikatakan pria pembawa pedang itu. Wilayah Suantimur. Namun, orang lain menjerit kaget. Mungkinkah, semua ekspresi mereka berubah? Ketika wilayah Suantimur dibesarkan, mereka memikirkan satu orang. Orang itu telah menantang dan mengalahkan seluruh wilayah Suantimur. Dia telah memusnahkan puluhan sekte. Baik jalan yang benar maupun jalan yang rusak diguncang oleh pembantainnya. Selama konvensi pembantain naga, dia telah membunuh sampai ada gunungan mayat dan sungai darah. Astaga, benarkah itu dia? Wanita yang didorong ke Longchen karena kerumunan itu menutupi mulutnya, dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, dia merasa dia akrab, tetapi dia tidak ingat pernah mengenal orang seperti itu. Sekarang, dia akhirnya ingat dari mana dia mengenalnya. Jantungnya berdebar kencang. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan berpikir bahwa dia akan menyentuh sosok legendaris seperti itu secara kebetulan. Namun, dia penasaran. Bukankah cerita mengatakan bahwa Longchen berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia telah membantai banyak orang dengan cara kejamnya. Namun, bahkan ketika dia menabraknya, dan ketika dia menyelamatkan wanita lain itu, dia hanya menghukum para pelaku kejahatan. Meskipun metodenya tirani, mereka juga benar. Dia tidak tampak sebagai orang yang seburuk cerita-cerita yang membuatnya menjadi. Apakah itu benar-benar? Dia, murid yang telah berbicara gemetar. Orang lain yang berada di posisi yang sama dengannya juga gemetar. Mereka mulai berkeringat. Saya terlalu jauh pada saat itu untuk melihat wajahnya. Tapi wajahnya, sangat familiar. Pria pembawa pedang tidak mengatakan apa-apa lagi setelah ini. Sebagai gantinya, dia pergi untuk mendaftar. Setelah mendengar itu, yang lain tidak berani mengucapkan kata-kata yang lebih keji lagi. Beberapa dari mereka berasal dari sekte teratas, tetapi Longchen telah menghancurkan setidaknya 100 sekte sendiri. Bagaimana mereka berani memprovokasi dia lebih jauh. Meskipun mereka tidak yakin itu dia, keberanian mereka telah hancur. Pada akhirnya, semua orang dengan patuh mendaftar. Dari awal sampai akhir, mereka tidak mengungkit-ungkit nama itu lagi, seolah-olah itu tabu, seolah-olah mengatakan itu akan membawa kesialan bagi mereka. Longchen tidak membuat orang-orang itu selesai memakan seluruh stonet tablet. Namun, mereka harus makan setidaknya satu gigitan. Dengan cara ini, mereka bisa dihitung sebagai genap. Dipimpin oleh murid perempuan, segera setelah dia memasuki satu set gerbang, udara yang damai dan alami mengalir di atasnya. Bab 1622, saya akan bermain. Begitu dia melewati gerbang dalam, yang tercermin di matanya adalah aliran gunung dan air terjun yang mengalir turun seperti pita surgawi dari langit. Semua warna pelangi berkilau di dalamnya saat sinar matahari jatuh di atasnya. Semburan air memantulkan lingkungan hijau. Ada jalan batu yang berkelok-kelok melewati pemandangan yang indah ini. Ini adalah dunia di luar keributan dunia biasa. Keindahan pemandangan ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia roh, tapi itu masih menakjubkan dan menyegarkan. Kemarahan Long Chen mulai memudar secara alami saat melihat pemandangan ini. Hanya dengan menikmati pemandangan, dia merasakan hatinya terbuka dan pikirannya menjadi lebih jernih. Ini adalah energi mistis, dan tidak heran para murid Skyward Divine Palace tampak begitu santai tanpa amarah. Tinggal di tempat seperti itu untuk waktu yang lama tentu akan mempengaruhi mereka. Ketenangan pegunungan, kehidupan tanpa keserakahan, mereka secara alami membuat mereka merasa damai. Ini benar-benar tempat yang bagus, puji Long Chen. Murid yang menuntunnya menghela nafas lega saat melihat ekspresi kesal Long Chen memudar. Dia tersenyum dan berkata, ikuti jalan batu ke depan. Tidak hanya pemandangannya saja yang bisa Anda nikmati, tetapi ada juga segala jenis buah-buahan liar yang bisa Anda cicipi. Silakan memetiknya sesuka Anda, selama Anda tidak merusak pohonnya. Anda juga akan melihat para kultifator muda lainnya seperti Anda, dan Anda dapat berbagi pengalaman dan pemahaman kultifasi Anda. Dengan begitu, semua orang bisa menjadi lebih kuat bersama. Namun, lakukan yang terbaik untuk mengendalikan amarah Anda. Istana Surgawi Skywood tidak suka berkelahi dan membunuh. Petik 2. Ya, saya tidak akan berbicara dengan mereka. Di mana Cu Yao? Tanya Long Chen. Peri Cu Yao sudah lama menunggumu. Namun, tidak nyaman untuk membuka pintu belakang untuk Anda, jadi Anda harus menindaklanjuti dengan proses biasa. Petik 2. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Aku akan jalan-jalan saja. Long Chen menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Begitu murid itu pergi, Long Chen melanjutkan di jalan batu. Sebuah gunung kuno muncul di hadapannya di jalan berliku berikutnya. Dengan setiap belokan jalan, dia melihat pemandangan yang berbeda. Ini adalah lautan tanaman hijau. Pohon-pohon kuno dan tanaman merambat yang berkelok-kelok tumbuh di mana-mana. Kerumputan itu seperti karpet. Udara menyegarkan dan membuatnya merasa kesulitannya sedang tersapu. Ini adalah perasaan yang hanya dirasakan Long Chen di dunia roh. Ras roh mencintai kehidupan. Mereka begitu baik sehingga hampir terlihat bodoh. Istana surgawi Skywood juga memiliki udara yang menenangkan. Bahkan jika seseorang marah, mereka akan merasa malu untuk melepaskannya di depan murid Skywood Divine Palace. Saat Long Chen terus maju, dia dengan cepat melihat beberapa orang. Mereka berada dalam kelompok kecil, secara pribadi berbisik atau dengan keras mendiskusikan Dao. Beberapa orang bahkan menyanyi atau membaca puisi. Sebenarnya, alasan orang-orang ini ada di sini adalah karena terlalu banyak orang yang datang untuk menghadiri kontes Danau Giok kali ini. Mereka tidak menyangka jumlah tersebut, jadi mereka menyuruh orang menunggu di sini untuk mengulur waktu. Orang-orang dalam kerumunan yang masih mendaftar akan menunggu di sini juga. Namun, menunggu di sini tidaklah membosankan. Ada banyak jenius surgawi, serta wanita cantik. Ketika orang-orang itu melihat Long Chen, mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Itu karena tudungnya menutupi setengah wajahnya. Cih, dia hanya mencoba bertingkah misterius. Wajahnya memang jelek, jadi dia hanya berani mengekspos sebagian saja, ejek seseorang. Meskipun Long Chen hanya memperlihatkan bagian bawah wajahnya, dia bertubuh kekar. Hanya dengan berjalan, dia memiliki irama yang tidak bisa dijelaskan orang lain, tapi itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Banyak wanita menatapnya dengan rasa ingin tahu, yang mengakibatkan beberapa tatapan cemburu dari pria yang mendarat di atasnya. Akan lebih baik jika Anda tidak memprovokasi saya. Tidak mudah untuk mendapatkan suasana hati yang baik lagi. Jika rusak lagi, tidak sesederhana memakan beberapa batu. Jika Anda merusak suasana hati saya, maka Anda dapat menganggap diri Anda tangguh jika saya tidak berhasil mengalahkan Anda. Tapi ketika aku mengalahkanmu, aku akan membuatmu memakannya, Long Chen mendengus. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Apakah penampilannya benar-benar menarik banyak kemarahan? Kemanapun dia pergi, banyak orang akan memandangnya dengan tidak menyenangkan. Long Chen terus maju, dan semakin banyak orang muncul. Akhirnya, dia mencapai ruang kosong dan kebetulan melihat seorang pria berkumis yang tampaknya berusia awal tiga puluhan. Dia dengan keras mendiskusikan sesuatu. Astaga, saudara magang senior Wang San sedang menguraikan dao. Teriakan kaget terdengar dari belakang Long Chen. Kalau begitu kita harus pergi mendengarkan. Wang San berhasil menjadi pengikut setia di Sin. Kenaikan meteoriknya akan segera terjadi. Petik 2 Saudara magang senior pada awalnya adalah salah satu ahli top wilayah Suan Selatan. Dengan basis kultifasi transformasi jiwa tahap surga ketujuh dan manifestasinya yang telah mulai terbangun, kita tidak dapat melewatkan kesempatan ini untuk mendengar dia mendiskusikan dao. Petik 2 Cukup banyak orang yang langsung menghampiri pria itu. Long Chen melihat sekeliling dan melihat setidaknya 70 hingga 80 orang. Ada beberapa wanita yang memandang pria itu dengan penuh hormat. The Heavenly Tao bersifat sementara, seperti es yang tersembunyi di dalam laut, seperti bintang yang tersembunyi di langit. Jika Anda ingin memahami dao, Anda harus memiliki hati seperti air, pikiran seperti kehampaan. Anda harus menggunakan pemandangan seorang penonton untuk mengamati dunia. Wang San ini sedang duduk di atas batu sambil berbicara. Long Chen sedikit terkejut. Orang ini sepertinya benar-benar memiliki suatu kahlian. Itu sebabnya, jika kamu ingin menjadi ahli tertinggi, kamu harus bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut. Itu akan memungkinkan Anda untuk melihat kebenaran dengan lebih jelas, daripada hanya melihat sudut gunung es. Saat Anda melihat orang lain, Anda harus melihat diri Anda sendiri terlebih dahulu. Hanya sekali Anda melihat diri Anda sendiri dengan jelas, Anda dapat melihat hal-hal lain dengan jelas. Jika tidak, gunung bisa saja berada di hadapan Anda, tetapi sehelai daun menutupi mata Anda dapat membuat Anda buta terhadapnya. Ketenangan mengarah pada refleksi, refleksi mengarah pada kecerdasan. Hanya dengan begitu Anda bisa bebas dari tujuh emosi dan enam keinginan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat semuanya dengan jelas. Hanya dengan begitu gerbang menuju pemahaman terbuka untuk Anda. Itu adalah waktu terbaik untuk memahami Tau Surgawi, lanjut Wang San, suaranya serius. Murid-murid di sekitarnya memperhatikan dengan amah. Bibir Longchen melengkung menjadi senyuman tipis. Menggelengkan kepalanya sedikit, dia berbalik untuk pergi. Pada awalnya, dia merasa bahwa orang ini memiliki suatu kahlian. Tetapi ketika dia mengatakan lebih banyak, Longchen menyadari bahwa ini bukanlah hasil dari pemahamannya, tetapi hanya dia melafalkan sebagian dari sebuah kitab suci. Hal seperti itu mungkin terdengar benar dan misterius, dan Longchen juga telah membaca beberapa penggalan kitab suci yang telah diturunkan dari zaman kuno. Beberapa dari kitab suci itu benar-benar ditulis oleh para ahli yang luar biasa. Kebijaksanaan mereka adalah sesuatu yang bahkan dikagumi Longchen. Tulisan suci mereka sangat dalam. Terkadang, satu kalimat mungkin memiliki lusinan interpretasi yang berbeda. Tidak peduli bagaimana Anda mencoba memahaminya, itu tetap masuk akal. Itu masih akan menguatkan dao Anda. Hal seperti itu benar-benar merupakan lambang. Para ahli itu telah mampu meringkas tau yang tak terhitung jumlahnya menjadi hanya beberapa baris. Namun, kitab suci itu juga terlalu mendalam untuk dipahami orang. Warisan dan pemahaman akan tulisan suci itu telah lama terputus. Itu seperti perbedaan antara seorang sarjana dewasa dan seorang anak kecil. Tidak ada cara bagi seorang anak untuk memahami esai seorang sarjana tentang dao. Yang bisa dilakukan seorang anak hanyalah melafalkan apa yang telah dikatakan oleh cendikiawan itu. Karena pertempuran era abadi dan era kegelapan berturut-turut, budaya budidaya benua surga bela diri telah retak, mengakibatkan banyak teks hilang. Teks apapun yang berhasil dilestarikan rusak dan tidak lengkap. Tidak ada cara untuk memahami mereka sepenuhnya. Selama era ini, beberapa orang telah menambahkan anotasi ke teks tersebut berdasarkan sudut pandang dan pemahaman mereka sendiri. Namun, Long Chen telah membaca begitu banyak dari mereka sehingga dia menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak masuk akal. Mereka sepertinya benar tapi salah. Beberapa bahkan telah sepenuhnya memutarbalikkan arti asli dari teks kuno tersebut. Pada awalnya, Long Chen mengira bahwa Wang San sedang menguraikan dao dan berbagi pemahamannya sendiri dengan orang lain, sehingga mereka semua dapat menguatkan tau mereka. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa Wang San sedang melafalkan apa yang telah dia baca di beberapa kitab suci kuno. Mendengarkan hal semacam ini hanya membuang-buang waktu. Saudaraku, tolong tunggu sebentar. Long Chen baru saja mengambil dua langkah menjauh ketika Wang San tiba-tiba berhenti berbicara tentang dao dan memanggil Long Chen. Long Chen berhenti. Semua orang terkejut, dan mereka berbalik untuk melihat Long Chen. Long Chen melihat sekeliling dirinya dan melihat bahwa tidak ada orang lain di dekatnya. Wang San jelas berbicara dengannya. Apakah kamu butuh sesuatu? Long Chen mengerutkan kening. Saya hanya ingin tahu apakah Anda meragukan pemahaman saya tentang dao. Wang San memandang Long Chen dengan sopan. Namun, nadanya memiliki nada yang arogan. Sebenarnya, Wang San telah melihat sekeliling saat dia menjelaskan dao. Dia melihat semua orang berlari seolah-olah mereka takut kehilangan satu katapun. Namun, Long Chen sebaliknya, ingin pergi begitu dia mengucapkan beberapa patah kata. Itu membuatnya kesal. Tidak, saya tidak ragu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk berpartisipasi dalam diskusi dao tanpa kelas seperti itu. Tunggu sebentar. Baru saja, Anda menggelengkan kepala dan menggumamkan sesuatu dengan jijik saat saya berbicara. Anda harus memiliki beberapa masalah dengan pemahaman saya tentang dao. Tolong beritahu aku. Siapa namamu? Dari mana asal kamu? Jika Anda tidak menyukai dao saya, dapatkah Anda membagikan dao Anda sendiri? Tanya Wang San. Kemarahan Long Chen segera melonjak. Kapan dia menggelengkan kepalanya? Selanjutnya, dengan wajah tertutup, bagaimana Wang San bisa melihat ekspresi menghina? Dia jelas sengaja mencoba mencari masalah dengannya. Apakah dia benar-benar tidak disukai sehingga semua orang yang dia temui akan segera mencoba mencari masalah untuknya? Namun, tepat pada saat itu, Long Chen melihat seseorang berdiri di sisi Wang San. Long Chen segera mengerti karena orang itu adalah salah satu idiot yang dipaksa makan batu sebelumnya. Baiklah kalau begitu, mereka ingin bermain. Bibir Long Chen melengkung menjadi senyum sinis. Hari ini, dia akan bermain dengan benar dengan mereka. Bab 1623, dikirim terbang dengan tendangan. Hanya melihat senyum pendendam anak kecil itu dan ejekan sebelumnya terhadapnya untuk membela di sin, Long Chen tahu bahwa orang kecil ini membuat masalah lagi. Wang San adalah pengikut di sin. Oleh karena itu, jika anak kecil itu ingin menimbulkan masalah bagi Long Chen, Wang San pasti akan membantu. Saat semua orang melihat ke arah Long Chen, Long Chen menghilang, muncul kembali di depan anak kecil yang tersenyum itu. Sebuah tangan besar menamparkan wajah anak kecil itu, dan dia segera batuk darah, semua giginya terbang membentuk busur yang indah sebelum berhamburan ke tanah. Teriakan kaget terdengar karena tidak ada yang mengira Long Chen tiba-tiba menyerang. Tindakannya terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Long Chen mengepalkan tenggorokan orang itu di tangannya. Dia hanya peringkat delapan celestial. Di depan Long Chen, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Anda tidak menghormati taruhannya. Aku bilang kamu harus mati atau menghabiskan semua batu itu. Sekarang kamu sudah memutuskan untuk tidak menyelesaikan batunya, jadi aku akan mengambil nyawamu, kata Long Chen dengan dingin sambil memegangi orang itu seperti dia adalah seekor ayam. Pria itu meronta, mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi dengan tenggorokannya dipegang oleh Long Chen, dia tidak bisa membentuk kata yang lengkap. Dia dipenuhi dengan teror. Mengadili kematian. Tepat pada saat ini, Wang San meraung marah. Tangannya menjadi cakar yang tajam, dan dia meraih punggung Long Chen. Cakarnya dengan mudah merobek ruang, menunjukkan bahwa dia benar-benar kuat. Enyahlah, teriakan Long Chen seperti guntur, mengguncang telinga semua orang dan menyebabkan mereka tersandung. Long Chen menemui cakar Wang San dengan sebuah tendangan. Dengan suara ledakan yang kuat, Wang San dikirim terbang. Namun, Long Chen sedikit terkejut. Kekuatan Wang San juga luar biasa, dan dia hanya terlempar beberapa langkah. Apa? Dia berhasil menendang Wang San terbang. Siapa dia? Semua orang tercengang. Wang San adalah ahli top wilayah Suan Selatan. Rumor mengatakan bahwa dia tidak pernah menderita kekalahan dari siapapun kecuali di sini. Bagaimana dia bisa dikirim terbang oleh seorang anak kecil tanpa nama? Apakah kamu ingat bahwa aku mengatakan bahwa jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu? Awalnya, Anda berhasil mempertahankan hidup kecil Anda, tetapi Anda hanya harus mengirim diri Anda sendiri ke kematian. Tidak masalah bagiku. Petik 2. Teriakan kaget terdengar bersamaan dengan ledakan. Orang itu meledak menjadi kabut darah, dan bahkan Yuan spiritnya meledak. Dia benar-benar mati. Meskipun pria yang terbunuh telah diberitahu oleh orang lain bahwa orang berjubah itu adalah Long Chen, dia merasa bahwa Wang San adalah puncak kejeniusan surgawi dari wilayah Suan Selatan dan karenanya seharusnya tidak lebih lemah dari Long Chen. Jadi bahkan jika orang itu adalah Long Chen, Wang San seharusnya bisa melindunginya. Jadi dia telah memberitahu Wang San tentang bagaimana Long Chen mengatakan hal-hal yang tidak sopan tentang di sini dengan detail yang berlebihan, semuanya agar Wang San dapat menangani Long Chen. Bahkan jika Wang San tidak mampu mengalahkan Long Chen, dia mengira mereka berdua akan bertarung melawan raksasa. Setidaknya itu akan menjadi pembalasan karena membuatnya makan batu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan sebelum tantangan dikeluarkan, Long Chen akan langsung menangkapnya. Pada saat dia menyesalinya, sudah terlambat. Kabut darah perlahan menghilang. Celestial peringkat 8 terbunuh begitu saja. Orang-orang menutup mulut mereka saat mereka menatap Long Chen dengan kaget. Orang-orang yang masuk setelah Long Chen menggigil. Mereka tahu seseorang yang sekejam ini hanya orang yang sama yang mereka lihat mendaftar. Murid-murid yang memakan batu itu gemetar. Mereka juga belum selesai memakan stonetablet. Apakah mereka akan dibunuh selanjutnya? Long Chen, betapa berani. Anda benar-benar datang ke wilayah Suan Selatan kami untuk mengamuk. Hari ini, saya akan mengajari Anda bahwa wilayah Suan Selatan bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi sombong. Petik 2. Manifestasi Wang San meledak menjadi ada. Tekanan Empyrean segera mengisi ruang ini. Ada beberapa gambaran aneh dalam manifestasinya, membuktikan bahwa manifestasinya mulai terbangun. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka buru-buru mundur, takut terjebak dalam gelombang kejut. Long Chen, lepaskan kekuatanmu. Jika tidak, Anda akan terbunuh dalam sekejap. Itu akan membosankan, kata Wang San. Niat pertempuran berkobar di matanya. Long Chen, dia, dia Raja Iblis dari wilayah Suan Timur. Petik 2. Wang San telah menyebut nama Long Chen dua kali, mengguncang hati semua orang. Mereka menatap kaget pada sosok berjubah. Long Chen perlahan melepas tudungnya, memperlihatkan wajahnya. Teriakan kaget terdengar. Ini adalah wajah yang mereka semua kenali. Batu diok fotografinya telah menyebar ke seluruh dataran tengah, termasuk wilayah Suan Selatan. Long Chen diklaim sebagai ahli top wilayah Suan Timur. Dia telah mendominasi semua orang di dunia yang sama. Dia dan legiun Dragon Bloodnya telah menciptakan legenda demi legenda. Dia adalah sosok yang diselimuti misteri. Aku akan membiarkanmu menyerangku. Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam sepuluh langkah, aku akan segera meninggalkan Skywood Divine Palace. Long Chen memandang dengan acu tak acu pada Wang San yang melayang di langit. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Setiap kata-katanya seperti palu yang menusuk hati orang. Itu terlalu konyol, bukan? Dia ingin membunuh Wang San dalam sepuluh langkah. Wang San, seorang Empyrean yang perwujudannya telah mencapai kebangkitan awal. Benarkah ada orang seperti itu di dunia ini? Kata-kata besar seperti itu hanya akan membuat orang lain tertawa, tetapi ketika itu keluar dari mulut Long Chen, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka memandang dari Wang San yang marah ke Long Chen yang acuh tak acuh. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka akan menyaksikan pertempuran para jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah jenius teratas di wilayah Suan Selatan yang tidak pernah ditekan oleh siapapun kecuali di Sin, sementara yang lain adalah Raja Iblis tak tertandingi dari wilayah Suan Timur, seseorang yang berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Jika mereka bertarung, Wang San merasakan firasat buruk saat melihat Long Chen menatapnya dengan sangat tenang. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Dia telah memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Selain di Sin, tidak ada yang mengalahkannya. Bagi Long Chen mengatakan dia bisa membunuhnya dalam sepuluh langkah, itu adalah penghinaan besar. Namun, di saat yang sama saat dia marah, dia merasakan teror yang berasal dari jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Anda tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur. Apakah menurut Anda mendominasi wilayah Suan Timur begitu menakjubkan? Hari ini, saya akan membunuh Anda untuk menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mendominasi, seluruh dunia. Pahami bahwa wilayah Suan Selatan akan menjadi tempat pemakaman Anda. Seluruh tubuh Wang San mulai bersinar. Dia menembak Long Chen. Long Chen tidak bergerak. Namun, di dalam tubuhnya, energi bintangnya sudah beredar. Dia hanya menunggu Wang San mendekat. Setelah memasuki dunia bawah, dia tidak hanya memperoleh banyak harta dan mempelajari banyak hal baru, tetapi dia juga merasa keterampilan bertarungnya telah berkembang ke tingkat yang baru. Perasaan seperti ini aneh. Meskipun Long Chen tahu bahwa Wang San ini sangat kuat, dan yang terakhir bahkan memiliki aura item divine, yang menunjukkan bahwa dia memiliki item divine yang melindungi dirinya sendiri, Long Chen masih merasa sangat percaya diri untuk membunuhnya dalam sepuluh gerakan. Ini semacam firasat. Itu sangat aneh. Itulah mengapa Long Chen tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia hanya menatap Wang San dengan tenang. Dia seperti dewa kematian yang pedangnya sudah terangkat. Dia hanya menunggu mangsanya datang kepadanya. Tepat saat Wang San menyerang, tanah terbelah dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk jaring besar yang memisahkan Wang San dan Long Chen. Panjang kayu itu memiliki kekuatan yang besar. Seorang tetua bintang kehidupan dari istana surgawi Skywood muncul. Tolong jangan membawa dendam pribadi Anda ke Skywood Divine Palace. Kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain mengusir Anda, sang penatua memperingatkan. Long Chen tanpa pandang bulu membunuh seseorang. Teriak Wang San. Itu tidak sembarangan. Saya bertaruh dengan orang itu, dan setelah kalah, dia menolak untuk menindaklanjuti persyaratan yang telah disepakati. Itulah mengapa hidupnya adalah milikku. Semua orang di luar bisa bersaksi tentang itu, kata Long Chen dengan dingin. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Jangan menimbulkan gangguan lagi, atau Anda akan dikeluarkan dari kontes Danau Giok. Itu akan menjadi penyesalan hidup Anda, nasihat itu sebelum pergi. Ekspresi Wang San muram, tetapi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Kontes Danau Jade ini diselenggarakan oleh Skywood Divine Palace. Jika dia benar-benar berani membuat keributan di sini dan membuat marah istana surgawi Skywood, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mengusirnya. Hitung dirimu beruntung. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari besok, kata Wang San dengan dingin. Bodoh, seseorang sepertimu berpikir dia bisa menjelaskan Dao. Apakah Anda mencoba membuat orang mati karena tertawa? Ketenangan mengarah pada refleksi, refleksi mengarah pada kecerdasan. Hanya dengan begitu Anda dapat bebas dari emosi dan keinginan Anda, membuka gerbang menuju pemahaman. Apakah penampilan Anda saat ini tampak tenang? Apakah itu tampak cerdas? Apakah Anda bahkan memiliki kecerdasan? Sungguh menggelikan. Saya tidak percaya Anda tidak merasa malu membicarakan Dao kepada orang lain. Apakah kamu tahu bagaimana merasa malu? Ejek Longchen. Karena kamu sangat bijaksana, mengapa kamu tidak membagikan kebijaksanaanmu dengan kami? Tepat pada saat ini, pria lain muncul di belakang Wang San. Ketika dia muncul, dia segera mengeluarkan ledakan teriakan kaget. Bab 1624, Pemblokiran Pikiran dan Penyumbatan Pasir. Itu Wang Hai. Orang ini juga seorang Empyrean. Dia sedikit lebih lemah dari Wang San, karena dia belum mulai membangkitkan manifestasinya. Wang Hai adalah saudara tiri dari pihak ayah Wang San dan lima tahun lebih muda darinya. Dia telah ditarik oleh gangguan yang sangat besar. Faktanya, banyak orang lain telah ditarik, termasuk beberapa Empyrean. Apakah kedua saudara itu akan menyerang Longchen bersama-sama? Itu akan berbahaya baginya. Petik 2. Tidak mungkin. Baru saja, tetua sudah mengatakan bahwa siapapun yang menyebabkan masalah akan dikeluarkan dari kontes Danau Giok. Karena mereka tidak bisa bertarung dengan kekuatan bela diri, itu berubah menjadi pertarungan kata-kata. Mereka ingin mendiskusikan Dao dengan Longchen. Hei hei, ini seperti dua master bermain catur. Jika Longchen menerima tantangan mereka, kita semua akan mendapat banyak manfaat, kata seseorang penuh harap. Wang San terkenal di wilayah Suan Selatan, dan mereka telah lama mengetahui kekuatannya. Namun, ketika datang ke Longchen, yang mereka miliki hanyalah cerita dari wilayah lain. Mereka belum mengkonfirmasi apapun untuk diri mereka sendiri tentang dia. Mereka ingin melihat siapa yang lebih kuat. Mereka ingin melihat apakah rumor Longchen hanya membual atau apakah dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Jika Anda ingin saya berbagi pemahaman saya tentang Dao, itu tidak masalah. Bahkan memberimu petunjuk pun tidak masalah, kata Longchen dengan ringan sambil menatap Wang Hai. Keributan meledak. Longchen benar-benar mengatakan dia akan memberikan petunjuk kepada Wang Hai, seorang Empyrean di Heaven Stage of Soul Transformation keempat. Di sisi lain, Aura Longchen menunjukkan bahwa dia belum mencapai panggung surga pertama. Dia baru saja menstabilkan dirinya di dunia saat ini. Beri aku petunjuk. Haha, itu pertama kalinya saya mendengar seseorang mengatakan hal seperti itu kepada saya. Bagus, silakan lanjutkan, beritahu saya area apa yang perlu saya tingkatkan. Wang Hai tertawa. Meski terdengar seperti pertanyaan sederhana, itu dipenuhi dengan duri. Jika Longchen mengatakan satu hal yang salah atau yang bisa dipertanyakan Wang Hai, dia akan segera menggunakannya untuk melakukan serangan balik dan membuat Longchen menjadi bodoh. Kalau begitu biarkan aku melihat. Longchen perlahan berjalan ke Wang Hai, melihat ke atas dan ke bawah. Orang-orang menahan nafas saat menunggu untuk mengantisipasi. Huff. Wang Hai hanya berdiri di sana, menatap dingin ke Longchen. Tetapannya menghina. Selama Longchen membuka mulutnya, dia akan segera membuktikan bahwa dia salah. Baik Wang Hai dan Wang San tidak hanya ahli top, tetapi juga mempelajari kitab suci kuno. Keduanya dikenal karena prestasi mereka dalam hal itu, serta kevasihan mereka. Itulah mengapa orang-orang bergegas setelah mendengar bahwa salah satu dari mereka sedang mendiskusikan Dao. Sebelumnya, Longchen berhasil bertindak begitu sombong, tetapi Wang San tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sekarang Wang Hai menggunakan metode berbeda untuk menantangnya. Karena Longchen tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia akan memberikan petunjuk kepada Wang Hai, tidak ada jalan keluar untuk Longchen sekarang. Selanjutnya, Longchen telah mengatakannya dengan sangat percaya diri sehingga lawannya telah mempersiapkan banyak cara untuk melakukan serangan balik. Dia hanya menunggu Longchen membuka mulutnya. Longchen memeriksa Wang Hai dengan serius. Paling tidak, penampilannya agak mengintimidasi. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua menunggu evaluasinya. Sebagai ahli tertinggi, Longchen secara alami dapat menentukan atribut elemen dan gaya bertarung seseorang berdasarkan penampilan, mata, aura, dan fluktuasi spiritual mereka. Namun, Wang Hai juga seorang ahli, dan dia menyembunyikan petunjuk yang jelas. Faktanya, dia sengaja membuat beberapa petunjuk palsu untuk menyesatkan siapapun yang mencoba menghakiminya. Setelah beberapa lama, Longchen menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak kekurangan yang fatal. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Longchen berkata bahwa Wang Hai memiliki kekurangan, dan bahkan kekurangan yang fatal. Hahaha, tolong beri aku nasihat. Wang Hai tersenyum. Dia sangat senang. Dia tahu Longchen adalah orang luar dan tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia sudah bisa melihat pemandangan Longchen dengan malu pergi dengan kepala tertunduk. Wang Hai dan Wang San menatap Longchen dengan dingin, dengan semua orang menatapnya sebagai antisipasi. Berdasarkan ekspresi Anda, Anda tidak yakin. Jika aku memberitahumu, jangan marah, kata Longchen. Lelucon yang luar biasa. Aku, Wang Hai, bukanlah orang yang picik. Selama Anda bisa menggambarkan kelemahan yang saya miliki, dan selama itu benar, saya tidak akan keberatan menuangkan teh untuk Anda sebagai permintaan maaf, kata Wang Hai dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Ini adalah kata-kata bijak emas, jadi dengarkan baik-baik. Jangan lewatkan satu kata pun. Hidung Anda bengkok, mata Anda bengkok, Anda pendek, lengan Anda sangat berbulu sehingga terlihat seperti ada anjing yang berlari melewatinya. Sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan pernah bisa menemukan pasangan wanita. Ini semua adalah kelemahan fatal Anda. Kenapa kamu gemetar? Longchen berbicara dengan sangat serius, pada akhirnya melihat Wang Hai dengan bingung. Segera ada beberapa wanita yang tidak bisa menahan tawa. Ekspresi serius Longchen dan ekspresi marah Wang Hai sangat mematikan. Orang-orang yang terkekeh langsung merasa tidak enak dan menutup mulutnya. Namun, sudah terlambat. Wang Hai menjadi pucat karena marah. Baik Wang San maupun Wang Hai tidak terlalu tinggi. Itu terkait dengan ayah mereka. Sebenarnya, ayah mereka adalah seorang kurcaci, dan generasi mereka telah meningkat pesat dari ketinggian generasi sebelumnya. Namun, mereka masih belum mencapai ketinggian rata-rata. Selain itu, penampilan mereka juga tidak terlalu bagus. Rambut mereka terlalu banyak, yang juga diwarisi dari ayah mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal-hal itu. Salah satu alasan mereka suka menguraikan Dao adalah karena mereka bisa menjadi tinggi dan menyendiri pada saat itu, merendahkan orang lain, akhirnya merasa lebih unggul. Long Chen, apakah kamu meminta untuk mati? Wang Hai dan Wang San berteriak bersama. Saya telah mendengar hal seperti itu berkali-kali dari wastelen timur ke dataran tengah sehingga saya bosan. Apa? Wajar jika Anda mempermalukan orang lain, tetapi ketika orang lain mempermalukan Anda, mereka ingin mati. Di mata saya, tingkah laku Anda sangat bodoh. Kamu menumbuhkan kepala yang begitu besar, tetapi satu-satunya yang ada di dalamnya adalah tahu busuk. Saya telah membunuh begitu banyak orang seperti Anda, dan saya benar-benar tidak dapat memahami Anda sekalian. Apakah perasaan menginjak-injak orang lain begitu hebat? Apakah menginjak-injak martabat orang lain adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk merasa nyaman dengan diri Anda sendiri? Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa jika Anda terus bermain seperti ini, cepat atau lambat Anda akan kehilangan nyawa karenanya. Setelah mengatakan itu, Long Chen berbalik untuk pergi. Berhenti di sana, apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah menghinaku? Teriak Wang Hai. Long Chen berbalik tanpa daya. Baiklah, ku rasa kelemahan fatal yang baru saja ku beritahukan padamu bukanlah hal yang bisa kau ubah. Kemudian saya akan berbicara tentang hal-hal yang dapat Anda perbaiki. Pertama, mari kita bahas kekuatan spiritual Anda. Nilai jiwa Anda harus antara 147.000 hingga 147.500 poin, benar. Petik 2. Ekspresi Wang Hai dan Wang San benar-benar berubah. Wang Hai sangat terkejut. Dia baru saja menguji kekuatan spiritualnya dan mendapatkan 147.000. Long Chen sebenarnya benar. Satu-satunya cara untuk mendapatkan penilaian yang akurat adalah dengan melakukan tes spiritual. Meskipun ada cerita tentang orang-orang dengan indera spiritual yang tajam yang dapat memberikan penilaian umum untuk seseorang, tidak mungkin mereka bisa begitu akurat. Melihat keterkejutan kedua saudara itu, hati semua orang berdebar kencang. Long Chen sebenarnya benar. Bagaimana dia melakukannya? Nilai jiwa Wang Hai adalah sesuatu yang hanya dia dan Wang San ketahui. Keduanya telah melakukan tes secara pribadi sebelum datang ke Istana Surgawi Skywood. Jelas tidak ada orang ketiga yang harus mengetahuinya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda memuji kekuatan spiritual Anda, apakah Anda merasakan sakit dingin pada titik akupuntur Bai Hui Anda di bagian atas kepala Anda? Apakah titik itu selalu memberikan rasa sakit seperti jarum ketika Anda mengedarkan kekuatan spiritual Anda dengan kekuatan penuh Anda? Memeriksa Long Chen. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu itu? Kejutan Wang Hai meningkat. Ini adalah rahasia yang hanya dia yang tahu. Bahkan Wang San tidak tahu tentang ini. Long Chen tertawa di dalam. Dia secara alami tahu. Ini semua diceritakan kepadanya oleh Evil Moon yang memiliki kemampuan untuk menembus ingatan target. Selama kekuatan spiritual orang itu tidak terlalu kuat, diam-diam bisa membongkar rahasia orang itu. Long Chen juga tahu bahwa tidak satupun dari mereka adalah orang baik, terutama Wang Hai. Penampilannya telah menyebabkan hatinya berputar. Dia telah menyerang ratusan wanita tidak bersalah dan bahkan membunuh mereka dengan cara yang paling kejam dan memalukan. Itulah mengapa Long Chen tidak ragu-ragu untuk merobek bekas lukanya. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Ini disebut blok konduksi dari tipe spiritual. Dalam bidang profesional saya, ini disebut main blok. Long Chen melanjutkan, selanjutnya, mari kita bicara tentang tubuh fisik Anda. Anda adalah ahli atribut bumi, tetapi energi bumi Anda tidak cukup murni. Ada juga energi pasir yang tercampur di dalamnya. Biasanya, mengalami mutasi khusus semacam ini adalah hal yang baik, memungkinkan energi bumi Anda menjadi lebih fleksibel. Namun, karena Anda mempercepat kultifasi Anda, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan kecepatan kultifasi Anda, Anda merusak segalanya. Setiap kali Anda menggunakan energi bumi, Anda merasa seperti pasir mengalir melalui meridian Anda, menyebabkannya kejang dan memberi Anda rasa sakit yang tajam. Sebenarnya, gejala semacam ini dikenal sebagai nyeri tulang energi pasir yang menyerang meridian, yang disebut penyumbatan pasir dalam bentuk singkat. Jika saya benar, omong kosong, tidak ada hal seperti itu. Jika Anda punya nyali, maka mari kita bertarung 300 ronde sekarang. Raung Wang Hai, wajahnya begitu bengkok sehingga menyebabkan orang lain melompat. Long Chen tersenyum menghina, mungkin ini pembalasan atas semua perbuatan jahatnya. Setiap kali dia melakukan tindakan suci dan mendiskusikan Dao, dia menyembunyikan rasa sakit ini yang menyiksanya. Yang benar adalah bahwa bakat Wang Hai jauh lebih rendah daripada bakat Wang San. Agar tidak terlempar ke belakang, dia diam-diam mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya secara paksa. Sekarang, dia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap kali dia menggunakan seni magis, rasa sakit akan menghancurkan tubuhnya, namun dia tetap harus bersikap acuh-ta'acuh dan sombong. Keputus asaan dan rasa sakit yang dia isi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang normal. Semua orang melihat penampilan mengerikan Wang Hai dan sepertinya memahami sesuatu. Mereka merasa bahwa Long Chen bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya. Dia bahkan lebih menakutkan dari legenda. Anda tidak harus berbohong. Saya punya cara untuk menyembuhkan penyumbatan pikiran dan pasir Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Long Chen tersenyum hangat. Betulkah? Wang Hai segera berhenti meraung. Dia menatap Long Chen dengan tidak percaya. Tentu saja. Saya, Long Chen, sering membantu orang lain menyembuhkan penyakit mereka. Saya punya obatnya di sini. Ayo, berdiri di sini. Ya, sekarang membungkuk sedikit ke depan dan julurkan leher Anda. Tonjolkan wajah Anda sedikit. Bagus. Jangan bergerak. Petik 2. Long Chen mengajari Wang Hai postur yang sangat aneh. Melihat ke arahnya untuk memastikan tidak ada kesalahan, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Wang Hai. Di depan tatapan kaget semua orang, Wang Hai dikirim terbang seperti bintang jatuh. Bab 1625, saya seorang dokter surgawi. Awalnya, tidak ada yang mengerti mengapa Long Chen membuat Wang Hai mengambil posisi yang aneh. Tapi sekarang mereka mengerti. Itu adalah postur terbaik untuk ditampar. Mereka menganggapnya mengejutkan dan lucu. Wang Hai adalah salah satu jenius surgawi teratas di wilayah Suan Selatan, tetapi dia telah ditipu seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa alasan Wang Hai begitu mudah ditipu adalah karena Long Chen telah meletakkan tempat tidurnya dengan sangat baik. Setiap kata-katanya telah menyentuh bagian vital Wang Hai. Wang Hai dipaksa menanggung rasa sakit dan tekanan yang luar biasa setiap hari. Hatinya semakin membayangi. Itulah mengapa dia menyakiti begitu banyak wanita yang tidak bersalah. Dia tidak hanya melakukan pelecehan ual terhadap wanita yang tidak bersalah, dia bahkan membunuh mereka secara brutal. Jantungnya menjadi sangat tidak normal. Jadi ketika Long Chen berkata bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya, itu mengejutkannya di tempat yang paling rentan. Meskipun hanya ada sedikit harapan, dia ingin mencobanya. Dengan tamparan ini, Long Chen bisa saja membunuhnya. Long Chen secara alami tidak peduli dengan aturan apapun. Namun, mengetahui bahwa kehidupan Wang Hai sangat menyakitkan, dia mengubah rencana dan menamparnya terlebih dahulu sebelum memutuskan apapun. Berengsek, kamu, Wang San meraum. Dia baru saja akan membalas dendam untuk saudaranya. Diam, Long Chen dengan nyaman menamparkan wajah Wang San juga. Keduanya terlalu dekat, dan tamparan Long Chen seperti kilat. Dia tidak perlu mengumpulkan energi apapun. Wang San dikirim terbang. Tangan Long Chen seperti kutukan hantu. Pada jarak yang begitu pendek, itu pasti akan mendarat. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah tanpa mengumpulkan energi apapun, gerakan ini tidak berbahaya bagi para ahli. Namun, kekuatan penghancurnya bahkan lebih besar dari sekedar mematahkan anggota tubuh lawan. Dibandingkan dengan luka di tubuh, penghinaan terhadap pikiran jauh lebih buruk. Penampilan Long Chen yang santai seperti dia sedang memukuli anak-anak. Semua ahli tersentak, Long Chen bisa dibilang monster. Ketika Wang Hai merangkak naik, dia terhuyung dan jatuh kembali. Tamparan Long Chen benar-benar kejam. Alasan kepala Wang Hai tidak meledak adalah karena energi bumi secara otomatis membelanya. Wang Hai baru saja merangkak ketika Long Chen meraih lehernya dan memberinya tujuh tamparan di wajah berturut-turut. Suara ritmisnya jernih dan tajam. Sekarang Anda harus merasakan semua bintang di langit berputar di sekitar Anda, dan Anda akan mendengar suara-suara yang menggelegar. Pikiran Anda seperti pasta. Ya, inilah efek penyembuhannya. Ingat, pengobatan ini harus diberikan tujuh kali dalam satu dosis, tujuh dosis dalam satu putaran, dan sepuluh putaran untuk menyelesaikan pengobatan. Jika Anda bisa bertahan sampai akhir, Anda akan melihat gejala Anda berkurang dalam dua bulan dan sembuh total hanya dalam setengah tahun, kata Long Chen. Saat ini, wajah Wang Hai bengkak seperti babi. Itu begitu membengkak sehingga orang khawatir itu akan meledak. Kamu berani menipuku. Mati. Wang Hai akhirnya pulih dari pusingnya dan meraung. Tombak tanah muncul di tangannya, dan dia membantingnya ke Long Chen. Pada saat yang sama, manifestasi Wang San beredar, dan dia meninju Long Chen. Keduanya ingin Long Chen segera mati. Seseorang mencoba membunuh orang di sini. Seseorang menggigit tangan yang memberi mereka makan. Teriak Long Chen. Ledakan. Pasak kayu yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, membentuk naga besar, dan kedua serangan mereka menghantam naga kayu itu, menyebabkannya meledak. Namun, serangan mereka juga diblokir, tidak menimbulkan gelombang kejut sama sekali. Penatua sebelumnya muncul kembali. Tak perlu dikatakan bahwa sementara kekuatan serangan seorang pembudidaya kayu tidak terlalu besar, kekuatan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Menurut alasan, pembudidaya unsur tanah harus memiliki pertahanan terkuat, namun, sementara pertahanan mereka pantang menyerah, mereka kurang fleksibel. Sebuah batu yang kaku tidak pernah terlihat sesantai pertahanan seorang pembudidaya kayu. Penatua ini hanya peringkat delapan celestial. Meskipun dia adalah ahli bintang kehidupan puncak, untuk memblokir serangan dua empirean akan sangat sulit bagi ahli lain di tingkat itu. Bahkan jika mereka mampu memblokirnya, itu akan membutuhkan kekuatan penuh mereka, dan tabrakan kekuatan pasti akan menyebabkan kehancuran berskala luas. Namun, penatua ini dapat mengandalkan energinya yang berlimpah dan kontrol yang tepat untuk membatalkan serangan mereka. Bisa dilihat bahwa pembudidaya kayu membutuhkan tingkat kendali yang luar biasa. Mereka tidak terbatas hanya pada penyembuhan. Penatua yang agung, tolong beri kami keadilan. Mereka ingin membunuh saya. Longchen segera mengungkapkan ketidakbersalahannya sendiri setelah melihat kemarahan tetua itu. Brengsek, kamu jelas yang pertama menyerang. Raung Wang Hai dan Wang San. Mereka merasa seperti akan meledak karena amarah. Longchen jelas merupakan pihak yang bersalah di sini. Omong kosong, saya membantu menyembuhkan Anda dari kebaikan hati saya, tetapi Anda ingin membunuh saya. Ini adalah kasus yang jelas dari membalas kebaikan dengan permusuhan. Teriak Longchen. Kamu jelas mempermainkanku. Raung Wang Hai. Jadi kamu menolak untuk mengakuinya. Lalu beritahu saya, apakah penyakit yang saya bawa benar? Apakah Anda berani bersumpah demi Yuan Spirit Anda? Tanya Longchen. Aku, Wang Hai langsung kehilangan kata-kata. Dia sekarang mengerti bahwa penyakit yang dibuat-buat Longchen hanya mengutuknya karena menjadi idiot. Namun, gejala yang dijelaskan Longchen itu benar. Jika tidak, dia tidak akan dibodohi dan ditampar tanpa alasan. Dia ingin menolak untuk mengakui ini, tapi dia tidak bisa bersumpah pada Yuan Spiritnya. Berbohong seperti itu akan menanam setan hati. Biasanya itu tidak akan menimbulkan masalah, tetapi ketika dia menyerang dunia Lifestar di masa depan, itu akan meletus, mungkin membunuhnya. Apa? Kamu tidak bisa bersumpah bohong. Menekan Longchen. Bahkan jika tebakanmu benar secara membabi buta, kamu tidak bisa secara acak memukul seseorang dan mengutuk mereka karena menjadi idiot. Motif Anda jelas jahat. Anda sengaja memprovokasi saya, teriak Wang Hai. Melihat Wang Hai dalam kondisi yang sangat marah, semua orang merasa kedinginan. Mereka tidak tahu bagaimana Longchen berhasil membuat kepala seseorang membengkak seperti ini. Tulang tengkorak seseorang rapu, tetapi Longchen hanya berhasil membuat daging Wang Hai mengembang seperti balon. Beberapa orang khawatir jika Wang Hai terus bertindak begitu keras, kepalanya bisa meledak karena marah. Mereka semua mundur sedikit, takut terciprat. Disitulah kamu salah. Seorang dokter memperlakukan pasiennya dengan cara orang tua. Bagaimana saya bisa memprovokasi seseorang dengan masalah di kepala mereka? Selanjutnya, beri tahu saya ini. Ketika saya menamparkan Anda, Anda merasakan energi bumi Anda bersirkulasi secara otomatis untuk melindungi Anda. Itu seharusnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di meridian Anda, tetapi apakah Anda merasakan sakit pada saat itu? Jangan berbohong, kecuali jika Anda tidak ingin pernah mencapai Lifestar, kata Longchen. Saat itu, tidak ada rasa sakit. Tapi, Wang Hai ingin mengatakan bahwa itu mungkin kebetulan. Tidak ada tapi. Tamparan saya mengandung 19.480 aliran energi berbeda yang menstimulasi saraf Anda, mengurangi rasa sakit Anda. Ini adalah metode rahasia yang unik bagiku, bahkan ketika mempertimbangkan benua secara keseluruhan. Tidak ada orang lain yang memiliki teknik seperti itu. Saya seorang dokter surgawi yang spesialisasinya menangani berbagai idiot. Saya membantu menyembuhkan mereka dengan cara tercepat dan paling tidak menyakitkan, kata Longchen. Orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan aneh. Ini adalah sosok dari legenda. Mengapa dia tampak begitu berbeda dari apa yang telah dijelaskan? Dia tampak lebih seperti daripada ahli. Di istana utama, Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Er tertawa tak terkendali. Tang Wan Er bahkan menangis. Bahkan Tuan Istana, sosok yang bermartabat dan tegas, tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak muda yang begitu mengagumkan. Bukankah aku mendengar bahwa Longchen ini akan menghukum orang bodoh? Bahwa di sin benar-benar berani menggoda kakak perempuan. Sekarang saatnya bagi Longchen untuk memberi mereka pelajaran dengan benar, kata Tang Wan Er. Itu tidak benar-benar menggoda. Di sin baru saja mengungkapkan rasa sayang. Bagi seorang pria yang bertindak seperti itu kepada seorang wanita bukanlah sesuatu yang ditempatkan di hatimu, kata Kepala Istana. Tuan Istana, kamu tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Jika di sin itu hanya menyukai kakak perempuan saya Mengki, saya bisa mengabaikannya. Namun, ketika kakak perempuan Mengki berkata bahwa dia adalah istri Longchen dan menyuruhnya untuk menyerah pada pemikiran itu, itu tersenyum dan berkata bahwa dengan kesombongan Longchen, dia akan mati cepat atau lambat dan dia harus mempertimbangkannya kembali. Tidakkah menurutmu itu menjengkelkan? Marah Tang Wan Er. Di sin benar-benar mengatakan hal seperti itu. Anak-anak muda saat ini kurang bijak. Bagaimana orang-orang seperti itu menangani hal-hal besar? Saya awalnya memiliki opini yang tinggi tentang Longchen dan di sin, tapi sekarang... Petik 2. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Bagi di sin untuk mengatakan hal seperti itu, itu menunjukkan bahwa dia belum lepas dari sifat kekanak-kanakan masa muda. Dia terlalu kompetitif. Adapun Longchen, Tuan Istana juga tidak memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Karakternya jelas tidak cukup mantap. Faktanya, dia hampir tampak seperti anak kecil sekarang, sama sekali tidak bisa diandalkan. Mengki tersenyum. Tuan Istana, Longchen yang kamu lihat sekarang bukanlah Longchen yang sebenarnya. Bahkan Longchen yang kita lihat bukanlah Longchen yang sebenarnya. Anda akan mengerti di masa depan. Petik 2. Saya harap itu benar. Kalau tidak, aku tidak akan nyaman meninggalkan murid tersayangku dengan orang yang tidak bisa diandalkan, kata Master Istana, menyebabkan wajah Chu Yao sedikit memerah. Kamu memutarbalikkan kata-kata dan hanya membuat omong kosong. Raung Wang Hai. Kau lah yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Saya membantu menyembuhkan Anda, tetapi Anda memutuskan untuk menggigit saya. Anda mengatakan bahwa tidak ada efek untuk kesembuhan saya. Baiklah, jika Anda tinggal dengan saya selama setengah tahun, saya berjanji bahwa jika Anda tidak sepenuhnya sembuh, saya akan memberikan hidup saya. Apakah kamu berani? Kata Longchen. Longchen berharap dia akan setuju. Dengan cara itu, bahkan jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia akan memiliki target yang konstan untuk ditampar. Longchen hanya menekan alasannya menyerang Wang Hai untuk menyembuhkannya. Dengan begitu, itu tidak akan dianggap melanggar aturan, itu hanyalah pengobatan. Penatua itu tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang tercengang. Baiklah, anggap dirimu ganas. Kami akan mengingat permusuhan ini, jadi tunggu saja. Wang San menyeret Wang Hai pergi. Dia tahu bahwa Longchen terlalu licin bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan saat ini. Mereka harus melunasi hutang ini nanti. Tahan, apakah kalian berdua babi? Apakah kamu tidak mengerti aturannya? Tanya Longchen. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku baru saja memberimu pengobatan untuk penyakitmu? Cepat bayar biaya dokter. Longchen mengulurkan tangan. Wang Hai tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia batuk seteguk darah. Bab 1626, dikritik oleh semua orang. Longchen, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Raung Wang Hai, matanya merah seperti singa yang marah. Bagaimana Anda bisa menyebut ini tidak tahu malu? Meskipun saya mempraktikan pengobatan untuk membantu orang lain, bukan berarti saya mengobati penyakit mereka dengan gratis. Selain itu, saya melakukan pekerjaan yang baik untuk membantu menyembuhkan Anda, jadi bagaimana bisa tidak tahu malu? Mungkinkah seorang empirean besar bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya medis Anda? Longchen menatap Wang Hai dengan rasa ingin tahu. Keluarga Wangku punya banyak uang, tapi kamu, Wang Hai tidak bisa melanjutkan. Dia ditampar, tidak bisa membalas, dan sekarang pihak lain ingin dia membayar uang untuk tamparan itu. Longchen jelas-jelas orang yang memiliki penyakit mental. Anda punya uang, tapi tidak mau membayar. Kalau begitu aku benar-benar meremehkanmu. Sebagai seorang dokter, saya beroperasi dengan itikat baik. Saya tidak dapat menerima IOU. Cepat bayar, desak Longchen. Semua orang melihat dengan aneh dari Longchen ke uang bersaudara. Mereka tidak tahu persis apa yang mereka rasakan saat ini. Mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya dalam hidup mereka. Berapa banyak uang? Di depan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya, Wang San melontarkan beberapa kata karena Wang Hai gemetar terlalu keras karena marah untuk berbicara. Tak sebanyak itu. Bagaimanapun, saya berlatih ke dokteran untuk membantu orang. Tidak perlu banyak usaha dari pihak saya, dan penyakit Anda belum sembuh sepenuhnya. Aku akan membebankan biaya yang sangat kecil yaitu 10 ribu kristal roh, kata Longchen dengan murah hati, mengangkat satu jari. Tawaran murah hati ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Ini jelas pemerasan. Untuk sebagian besar jenius surgawi yang hadir, bahkan seluruh kekayaan bersih mereka hanya akan menjadi beberapa ratus kristal roh. Untuk wanita sebelumnya yang telah Longchen selamatkan untuk menawarinya seribu kristal roh menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat kaya. Sekarang, Longchen menagih seseorang 10 ribu kristal roh untuk tamparan di wajah. Itu pasti sudah keterlaluan. Sini. Sama seperti semua orang merasa seperti Longchen telah melangkah terlalu jauh, Wang San melemparkan cincin spasial ke Longchen. Dia mencibir, berhati-hatilah untuk tetap hidup cukup lama untuk menghabiskannya. Jelas, Wang San dan Wang Hai membenci Longchen sampai ke tulang sekarang, dan permusuhan di antara mereka tidak akan berakhir tanpa kematian pihak lain. Jika ini bukan istana surgawi Skywood, mereka mungkin akan memulai pertarungan sampai mati. Terima kasih atas kepedulianmu. Saya tidak memiliki banyak poin luar biasa, tetapi hidup saya cukup sulit. Jika ada yang ingin mengambil hidup saya, mereka bisa datang kapan saja. Longchen menerima cincin spasial. Melihat 10 ribu kristal roh di dalamnya, dia tertawa seperti orang kecil yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, menyebabkan Wang San dan Wang Hai mengatupkan gigi mereka dengan marah. Tunggu saja, adikku berteman dengan Di Sin. Dia jenius surgawi dari Sentral Suan Region. Sekarang Anda telah menyinggung kami, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Kata Wang Hai dengan gigi terkatup. Dia tidak peduli dengan 10 ribu kristal roh, tapi dia sangat marah dan mengucapkan kata-kata yang kejam. Longchen menempatkan cincin spasial di sakunya dan dengan nada menghina, kamu tidak boleh terus-menerus membicarakan siapa berteman dengan siapa. Apakah itu ada artinya? Apakah seorang Kasim Istana mampu membuat Kaisar membalaskan dendamnya? Dia bahkan tidak memiliki tongkat nyawanya, jadi siapa yang peduli? Petik 2. Kamu. Wang Hai batuk seteguk darah lagi, dan rasa sakit yang tajam tiba-tiba melanda tubuhnya. Penyakitnya yang tidak dapat disebutkan itu kambuh lagi, dan dia dengan tergesa-gesa menelan pil obat untuk menekannya. Saya yakin Anda tahu yang terbaik tentang berapa banyak kejahatan yang telah Anda lakukan. Jika Anda begitu bosan sampai batuk darah terus-menerus, Anda harus memikirkan roh-roh yang kesal itu. Jika Anda hanya memikirkan situasi Anda saat ini sebagai pembalasan untuk mereka, Anda akan merasa jauh lebih nyaman, saran Long Chen. Long Chen, kamu sudah keterlaluan. Tepat pada saat ini, seseorang yang baru berbicara, mengkritik Long Chen. Dia adalah ahli lain dari wilayah Suan Selatan. Dia merasa seperti Long Chen telah bertindak terlalu jauh dengan perundungannya. Betul sekali. Apakah Anda menantang wilayah Suan Selatan kami? Jika Anda bukan tamu di sini, tidak akan ada kemungkinan Anda pergi hidup-hidup sekarang. Bagaimana Anda bisa mempermalukan orang lain seperti ini? Anda telah kehilangan sikap yang harus dimiliki seorang kultifator. Jadi bagaimana jika Anda kuat? Anda semua adalah monster yang kuat. Petik 2. Semakin banyak ahli dari wilayah Suan Selatan menambahkan kritik mereka. Salah satu alasannya adalah mereka tidak tahu apa retribusi yang dibicarakan Long Chen, sementara alasan lain adalah bahwa Long Chen, pada akhirnya, adalah orang luar. Secara alamiah terjadi diskriminasi di setiap daerah terhadap orang-orang dari daerah lain. Beberapa wanita bahkan berdiri dan berkata bahwa Long Chen sekurus monyet dan tidak memiliki otot. Dia bukan pria sejati, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengejek orang lain. Terhadap kritik mereka, Long Chen hanya tersenyum dan tidak membalas. Orang selalu suka menilai sesuatu dari sudut pandang mereka dan berpikir bahwa merekalah yang benar. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Bagaimanapun, Long Chen telah selesai menamparkan beberapa wajah dan memeras sejumlah uang. Suasana hatinya membaik. Saat ini, dia harus berhenti sementara dia di depan. Jika dia memutuskan untuk mencoba menjelaskan hal-hal kepada orang bodoh, dia hanya akan merasa kesal lagi. Itu tidak layak. Mengabaikan orang-orang ini, Long Chen pergi. Orang-orang itu mengira dia takut dan segera menyerbu untuk memblokirnya. Akibatnya, penatua itu muncul kembali dan menghentikan mereka, mengatakan bahwa masalah ini berakhir di sini. Siapapun yang mengungkitnya lagi akan diusir. Setelah membuang orang-orang itu, Long Chen terus berjalan melalui Skyward Divine Palace. Itu benar-benar sangat besar. Sebenarnya, istana utama Skyward Divine Palace tidak lebih besar dari sekte Suantian Dao yang asli. Namun, wilayah terluarnya sangat besar. Segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu mil adalah wilayah mereka. Seluruh wilayah ini dipenuhi dengan pemandangan alam yang indah. Beragam pegunungan, sungai yang berselang-seling, pohon-pohon kuno yang mencapai surga, rasanya seperti pemandangan di luar lukisan. Namun, pemandangan yang sebelumnya damai ini telah menjadi gaduh dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang datang. Long Chen harus melintasi dua gunung sebelum mengguncang orang-orang itu. Di sini, jalannya menyimpang menjadi banyak kemungkinan rute. Long Chen kemudian memilih jalan kecil yang terisolasi. Bukan karena Long Chen tidak ingin memprovokasi mereka, tapi melihat para idiot itu membuatnya kesal. Dia selalu sibuk, dan jarang sekali dia mendapatkan kesempatan untuk bersantai di jalan-jalan yang indah. Dia secara alami tidak ingin repot dengan mereka. Saat dia berjalan, dia melihat pohon plum dengan plum merah yang melimpah, jadi dia berbalik untuk berjalan ke arahnya. Itu adalah pohon setinggi 30 meter. Dia memanjat, duduk di salah satu cabang, dan memetik plum. Begitu dia menggigitnya, cairannya meluap dan rasa manis memenuhi mulutnya. Long Chen tersenyum. Dia masih ingat ketika dia masih muda, ada belasan pohon plum di sudut halaman rumahnya. Setiap musim panas itu akan dikemas dengan buah-buahan. Pada saat itu, keluarga Long sudah mulai menurun. Semua buah yang dia makan pada dasarnya berasal dari pekarangan mereka sendiri. Itu membuat plum menjadi buah favoritnya. Sejak meninggalkan kekaisaran Phoenix Cry, dia telah makan makanan lesat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum makan buah sesederhana itu. Istana Surgawi Skywood memiliki semua jenis buah yang berharga di sekitarnya. Hanya sedikit pohon plum di sini yang biasa. Rasanya sama seperti dulu, namun, dia tidak lagi memiliki perasaan nostalgia itu. Dia ingat ketika ibunya akan menjaganya dan tidak mengizinkannya makan terlalu banyak plum, mengatakan bahwa itu akan melukai perutnya. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia telah memperoleh banyak hal, tetapi pada saat yang sama, dia juga telah kehilangan banyak hal berharga dalam hati. Kaka Long Chen Long Chen diam-diam merenungkan ini ketika sesosok kecil bergegas ke arahnya. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa dia baru saja merasakan keberadaannya ketika dia melemparkan dirinya ke pelukannya, terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Long Chen terkejut. Orang yang menuduhnya adalah seorang gadis yang tampaknya berusia 14 atau 15 tahun. Meskipun dia masih muda, dia sudah mulai menunjukkan jenis kecantikan yang menghancurkan bangsa. Dia adalah gadis yang sangat imut dan cantik, tapi Long Chen tidak mengenalinya. Kaka Long Chen, aku awan kecil. Apakah kamu tidak mengenali saya? Saya membantu menggendong Anda berkali-kali, apakah Anda lupa? Tanya gadis itu dengan kecewa sambil memeluk leher Long Chen. Hanya pada saat inilah Long Chen menyadari bahwa gadis ini bukanlah manusia melainkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang telah mengambil bentuk manusia. Long Chen hendak berbicara ketika sekelompok pria dan wanita lewat dan mendengar Cloud. Mereka segera berhenti dan melihat dengan ekspresi aneh. Cloud sedang duduk di Long Chen, lengannya melingkari lehernya. Penampilan itu sangat intim. Menambah kata-katanya, mereka jelas terkejut. Benar-benar kasar. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu kepada seorang gadis kecil? Kata seorang pria dengan marah. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan sedikitpun rasa iri di matanya. Yang lain juga menatap dengan aneh ke Long Chen. Namun, ketika mereka merasakan fluktuasi Cloud yang menakutkan, ekspresi mereka berubah. Dia adalah binatang Suan. Baru sekarang mereka menyadari Cloud bukanlah manusia tapi Suan Beast. Manusia tidak akan memiliki fluktuasi seperti itu. Cloud, Anda telah berhasil bertransformasi. Selamat. Ayo kita cari tempat untuk ngobrol. Petik 2 Long Chen menarik Cloud pergi, mencari tempat pribadi. Dia dengan lembut mengusap kepalanya. Saya tidak berpikir Anda akan bisa berubah begitu cepat. Dan kamu sangat cantik. Petik 2 Dia benar-benar cantik dengan lekuk tubuhnya yang sudah mulai terlihat. Selain itu, kakinya lebih panjang dari rata-rata, sama seperti prajurit Rasroh. Ini adalah rasio emas yang tak terhitung banyaknya wanita yang dirindukan. Hei hei, saudari Wan R berkata bahwa kamu pasti akan menyukaiku, terutama jika aku tidak mengenakan pakaian apapun. Kakak Long Chen, apakah ingin aku melepaskannya sekarang untuk kau lihat? Cloud benar-benar mulai melepas bajunya. Tidak tidak tidak, Long Chen melompat ketakutan dan buru-buru menghentikannya. Bahkan jika dia ingin membuka pakaian, dia tidak bisa melakukannya di sini. Kenapa tidak, sister Wan R berkata bahwa kamu akan menyukainya, kata Cloud dengan ekspresi bingung dan naif. Malapetaka, Wan R, Anda celaka, Anda benar-benar merusak reputasi saya. Long Chen memerah karena marah. Cloud masih anak-anak. Bagaimana bisa Wan R mengatakan hal seperti itu padanya? Saat Long Chen merasa malu dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada Cloud, suara sitar merdu datang dari kejauhan. Long Chen menyipitkan matanya. Apakah dia juga datang? Bab 1627, di scene. Musik sitar terdengar dari jarak yang sangat jauh. Namun, itu masih tajam dan jernih, menembus jauh ke dalam jiwa. Ini pasti suara dari tujuh string si suppressing zider. Long Chen mengenali suara sitar yang familiar ini. Itu milik benda suci Ziyan. Oh, tidak, ini bukan Ziyan bermain. Petik 2 Tiba-tiba, Long Chen berhenti. Dia telah mendengar Ziyan memainkan kecapi beberapa kali sekarang. Musiknya selalu megah tanpa batas tetapi lembut seperti air, tanpa jejak duniawi. Namun, musik sitar ini, meskipun berasal dari sitar penekan laut tujuh tali, sama sekali berbeda. Itu kurang memiliki sedikit kelembutan dan sebaliknya memiliki ketajaman untuk itu, serta semacam ketegasan yang samar. Gayanya sangat berbeda dari Ziyan. Cloud, ayo pergi dan lihat. Long Chen menarik Cloud ke arah musik. Cloud seperti seorang gadis kecil, dia melompat dan melompat dengan gembira. Wan R, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu pada Cloud? Menegur Mengki ketika dia mendengar apa yang dikatakan Cloud kepada Long Chen. Aku salah melakukannya, tapi itu tidak sepenuhnya bohong. Long Chen itu. Dia memiliki sisi mesum, Tang Wan R menundukkan kepalanya tapi masih berdarah. Mengki dan Chu Yao saling pandang, keduanya melihat ketidakberdayaan satu sama lain. Untungnya, Tuan Istana telah mengambil cuti, atau jika seorang senior mendengar ini, apa yang bisa mereka katakan? Cloud masih anak-anak, meskipun dia kuat, kecerdasannya belum menyusul. Dia akan percaya apapun yang Anda katakan. Long Chen mungkin membencimu sekarang. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia terlihat seperti dia ingin menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri? Kata Mengki, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Cloud baru saja mengambil wujud manusianya, membuatnya senang. Sementara Mengki dan Chu Yao adalah tipe yang tenang, Tang Wan R sangat lincah, sangat cocok dengan sifat Cloud. Jadi akhir-akhir ini, Tang Wan R selalu menemani Cloud bermain. Siapa yang mengira Tang Wan R akan mengatakan hal seperti itu kepada Cloud? Cloud tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia dan hampir dilucuti di tempat terbuka. Baiklah, Long Chen tahu Cloud masih anak-anak. Dia bisa memahaminya. Jangan salahkan Wan R, kata Chu Yao. Mengki menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkan Wan R, hanya saja. Hanya saja Cloud masih merupakan Swan Beast. Di masa mudanya yang bodoh, instingnya di area itu sangat kuat. Adapun Long Chen, itu tidak seperti dia pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan kita. Bagaimana jika mereka berdua, apa yang akan kita lakukan? Petik 2. Ini sangat serius, Tang Wan R terlonjak kaget. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak cemburu, Cloud masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Jika terjadi sesuatu antara dia dan Long Chen, itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan masa depannya, desah Mengki. Astaga, lalu apa yang kita lakukan? Kami tidak bisa membiarkan Cloud dirugikan seperti itu. Baru sekarang Tang Wan R menyadari betapa gawatnya situasinya. Itu akan baik-baik saja. Sementara Cloud masih tidak mengerti apa-apa, Anda memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan Long Chen. Kami juga akan memperingatkan Long Chen. Dia akan mengerti, kata Chu Yao. Ah, mengapa saya, Tang Wan R tersipu? Ini hukumanmu, kata Mengki dan Chu Yao berbarengan. Tang Wan R hanya bisa setuju tanpa daya. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia harus mengatakan hal seperti itu. Long Chen tidak tahu bahwa setiap tindakannya diawasi oleh Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R. Dia menarik Cloud ke sumber musik. Cloud, apakah lukamu sudah sembuh? Tanya Long Chen di jalan. Cloud telah menderita luka serius di Grand Han, dan bahkan jiwanya telah terluka. Dia telah memulihkan diri dalam ruang spiritual Mengki sejak saat itu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Cloud sejak itu. Cloud berkata bahwa lukanya telah sembuh total, dan tipu muslihat yang dilakukan Saguang Yan dan Hu Xiaolin pada jiwanya telah terhapus. Ketika dia mengungkit apa yang terjadi, dia mengepalkan tinjunya dan mulai meninju dengan keras, mengatakan dia telah jatuh ke dalam jebakan. Pada saat itu, dia baru saja naik ke peringkat 10 dan belum terbiasa dengan kekuatan barunya, yang merupakan satu-satunya alasan dia ditangkap. Namun, meski tidak terbiasa, Cloud masih sangat kuat pada saat itu. Saat itu, ada lebih dari 40 ahli Swan Beast yang mengelilinginya. Mereka semua adalah Swan Beast peringkat ke-11. Namun, perjuangan kematian Cloud telah menewaskan setengah dari mereka sebelum dia ditangkap. Begitu dia dibawa kembali ke tanah Swan Beast, mereka telah melakukan pencarian jiwa dan mempelajari rahasianya. Begitu mereka mengetahui tentang harta karun yang menentang surga yaitu diagram jiwa segudang, mereka segera bertukar pikiran tentang bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Kebetulan pada saat itu, Pil Fali mengundang mereka untuk menghadiri konvensi pembantayan naga, jadi mereka mengirim Hu Xiaolin. Dengan cara itu, Swan Beast tidak hanya bisa mendapatkan bantuan dari Pil Fali, tetapi mereka juga bisa mendapatkan miriat spirit diagram. Awalnya, mereka mengira bahwa karena Pil Fali telah membuat pengaturan, Long Chen akan menjadi kura-kura yang terperangkap dalam toples, dan semuanya akan berjalan mulus. Sayangnya bagi mereka, mereka salah perhitungan. Tidak hanya mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan seorang jenius seperti Hu Xiaolin. Saya masih penasaran bagaimana mereka menemukan saya. Mereka menangkap saya saat saya bepergian. Sister One Air menebak bahwa mungkin ada beberapa pengkhianat di antara Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow saya, kata Cloud. Kemungkinan itu pada dasarnya bisa dihilangkan. Jika ada pengkhianat di antara Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, mereka sudah lama menemukan sarang Anda. Tidak ada dasar untuk deduksi ini. Juga, Cloud, Saudari One Air sangat berapi-api dan bersemangat. Jangan terlalu banyak mendengarkannya. Akan lebih baik jika Anda lebih banyak mendengarkan Saudari Mengki dan Chuyao. Belajar dari orang normal seperti mereka, oke. Long Chen merasa bahwa Tang One Air telah mengajari Cloud beberapa hal buruk, kemungkinan besar tentang dia. Dia harus membuat pertahanan terlebih dahulu. Mengapa, Sister One Air sangat baik, dia bermain dengan saya sepanjang waktu. Namun, dia mengatakan bahwa dia kadang-kadang berkepala kosong, jadi saya harus mencari Saudari Mengki untuk mengambil keputusan besar, kata Cloud. Bukan karena kepalanya kosong. Dia begitu berapi-api sehingga dia bahkan tidak membuka payung saat hujan. Mudah bagi air untuk masuk. Di sini, Long Chen menunjuk ke arah kepalanya. Kau lah yang memiliki air di kepalamu. Mengki, Chuyao, dan Tang One Air mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Cloud dan Long Chen, dan telinga mereka segera terangkat ketika Long Chen memberitahu Cloud untuk tidak mendengarkan kata-kata Tang One Air. Namun, kalimat terakhirnya membuat Tang One Air menjadi marah. Dia tampak seperti ingin menyeret Long Chen keluar dari gambar di dinding dan mencekiknya. Mengki dan Chuyao tertawa. Keduanya benar-benar sepasang badut. Hei hei, kalau begitu aku akan mendengarkan saudara Long Chen. Saudara Long Chen selalu memperlakukan saya dengan sebaik-baiknya. Cloud dengan erat melingkarkan lengan di siku Chen Long. Apa aku memperlakukanmu dengan baik? Long Chen tersenyum. Tentu saja. Di Grand Han, ketika orang-orang jahat itu menggunakan saya sebagai sandera melawan Anda, Anda menyelamatkan saya terlepas dari bahayanya. Lebih jauh lagi, kamu yang terkuat karena kamu mengalahkan orang-orang jahat itu sampai babak belur. Kata Cloud dengan semangat. Keduanya berbicara dan tertawa saat mereka berjalan. Mereka dengan cepat sampai di sungai pegunungan dengan air terjun yang jatuh dari tengah gunung. Kabut berputar di udara dan menuju pegunungan lainnya. Di antara pegunungan ini ada danau kecil seperti cermin. Ada sebuah pulau di danau, dan musik sitar berasal dari pulau itu. Pulau itu tidak memiliki bangunan. Namun, sekarang tempat itu penuh dengan orang. Long Chen secara kasar memperkirakan jumlahnya puluhan ribu. Ada seorang wanita yang dengan lembut mencabut sitar, membuat orang yang mendengarkannya tergila-gila. Seperti yang diharapkan, ini bukan si Yan. Long Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia sama sekali tidak mengenali wanita ini, namun, dia pasti memegang benda suci ilusif musik Immortal Palace, Seven String Sea Suppressing Zither. Saat wanita ini bermain, musik mengalir seperti air yang jatuh dari gunung yang tinggi. Musik mulai berkembang dalam tempo. Itu seperti telah mencapainya. Dalam sekejap mata, jari-jarinya memetik puluhan senar. Namun, musik tidak pernah semraut. Setiap suara masih sangat jernih. Ia tumbuh semakin keras, seperti peng besar yang membumbung ke langit, melebarkan sayapnya dan membumbung melampaui cakrawala. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menekan sitar dengan kedua tangannya, dan musik pun berhenti tiba-tiba. Gambar peng besar di benak semua orang hancur, seolah-olah telah jatuh. Musik telah berhenti, tapi sepertinya masih bergema di telinga mereka. Perasaan itu sangat mengejutkan semua orang. Ketika wanita itu berhenti, seorang pria jangkung di kerumunan bertepuk tangan dan memuji, teknik surgawi peribijun benar-benar mengagumkan. Saya, di scene, belum pernah mendengar musik sitar yang begitu indah. Rasanya seperti berada di antara pegunungan dan awan. Jenis musik ini hanya bisa ada di atas langit. Seperti yang diharapkan, ketenaran ilusif musik Immortal Palace tidak sia-sia. Petik 2 Wanita yang bermain sitar ini adalah kakak perempuan magang Ziyan, Shen Bijun. Basis kultivasi dan kekuatan tempurnya tidak lebih rendah dari Ziyan. Adapun pria di depannya, dia mengenakan jubah putih dan tampak agung. Setiap gerakannya anggun dan mudah. Dia sangat tampan. Apakah dia di scene? Longchen akhirnya berhasil melihat di scene yang terkenal ini. Dia harus mengakui bahwa yang terakhir sangat tampan. Kulitnya cerah dan bersih, tidak tersentuh debu. Dia pasti memiliki penampilan yang paling disukai wanita. Auranya tertutup, dan suaranya meyakinkan. Hanya gerakan sederhana dari dia berdiri menyebabkan wanita yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan adorasi. Pengendaliannya sangat besar sehingga dia bahkan bisa mencegah sedikitpun jejak auranya bocor. Biasanya, hanya orang-orang yang memalukan dari blood kill hole yang bisa melakukan itu. Sepertinya orang ini benar-benar menakutkan. Longchen menganggup ke dalam. Ketenaran orang ini bukan tanpa alasan. Dia sangat kuat. Tuan muda di scene memujiku terlalu tinggi. Lagu kecil ini hanyalah lagu kecil yang sederhana. Shen Bijun tersenyum. Oh, lalu aku bertanya-tanya seperti apa lagu asli darimu. Di scene sedikit terkejut. Shen Bijun tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah Longchen yang jauh. Tuan muda Longchen, saya sudah lama berharap untuk bertemu dengan Anda. Bab 1628, keadilan di depan keluarga. Mengikuti tatapan Shen Bijun, semua orang melihat kekejauhan untuk melihat Longchen dan Cloud. Ketika mereka melihat dan mendengar bahwa itu adalah Longchen, beberapa orang berteriak kaget. Meskipun mereka belum pernah melihat Longchen sebelumnya, mereka telah mendengar namanya. Tidak ada orang yang tidak tahu tentang Raja Iblis wilayah Suan Timur. Kamu adalah, tanya Longchen. Oh, maaf, saya Shen Bijun, dari sekte yang sama dengan Xi Yan. Dalam hal senioritas, dia harus memanggilku kakak magang senior. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda, dan melihat Anda hari ini adalah berkah dari tiga masa kehidupan. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Longchen bisa menatapku dan datang untuk mengobrol sebentar denganku. Shen Bijun dengan hormat membuat isyarat mengundang. Terima kasih, tapi karakterku terlalu kasar. Saya tidak ingin menjadi kasar. Longchen sedikit menangkupkan tinjunya, dengan bijaksana menolak undangannya. Meskipun ini baru pertama kali melihat Shen Bijun, dia bisa merasakan niat membunuh yang hampir tidak terlihat datang darinya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Yang terpenting, dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Mengapa sitar tujuh tali laut menekan Xi Yan berakhir di tangannya? Meskipun dia penasaran, dia tidak ingin bersama siapapun dari grup ini. Dia melihat beberapa orang memelototinya dengan kebencian. Dia juga melihat Wang San dan Wang Hai. Kemungkinan besar, akan ada orang yang mengincarnya lagi jika dia pergi, jadi yang dia ingin lakukan hanyalah pergi. Tuan Muda Longchen, mohon tetap di sini. Apakah saya tidak layak untuk tinggal agar Anda pergi begitu saja? Shen Bijun memandang Longchen, tampak sedikit kecewa dan pahit. Shen Bijun adalah wanita yang sangat cantik, hanya sedikit lebih rendah dari Mengki. Kecantikannya yang elegan dikombinasikan dengan ekspresinya saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Wanita ini sebenarnya mencoba merayu Longchen. Betapa tidak tahu malu, marah Tang Wan Er. Aku sudah lama memberitahumu bahwa Longchen sangat karismatik dan bukanlah ide yang baik untuk membiarkan dia menunjukkan wajahnya dalam situasi seperti itu, tapi kamu menolak untuk mempercayaiku. Sekarang kamu cemburu lagi. Chu Yao tertawa. Hef, wanita ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Saya merasa kesal hanya dengan melihatnya. Tidak bagus, aku akan keluar. Aku tidak akan membiarkan dia merayu Longchen. Tang Wan Er dengan marah memelototi Shen Bijun. Chu Yao tertawa saat dia menahan Tang Wan Er. Jika Tang Wan Er keluar sekarang, dia pasti akan menimbulkan masalah. Wan Er, jangan ribut dulu. Longchen bukanlah tipe pria yang bisa dirayu. Selain itu, masalah ini tidak sesederhana itu, kata Meng Ki dengan muram. Apa, Chu Yao dan Tang Wan Er sama-sama terkejut. Apakah kamu memperhatikan, hari-hari ini, Shen Bijun selalu bersama di scene. Dia memperlakukannya dengan sangat sayang, menyenangkan di scene. Ketika Han Fei Fei datang, dia mengirim seseorang untuk mengirimnya pergi, hanya untuk menunjukkan kepada Shen Bijun kasih sayangnya padanya. Shen Bijun juga telah mengungkapkan kasih sayang yang sama untuk di scene akhir-akhir ini, tetapi begitu Longchen tiba, dia segera bertindak seperti ini pada Longchen tanpa mempedulikan di scene. Meskipun di scene bertingkah seperti dia tidak keberatan, matanya menjadi dingin. Emosi di dalam diri mereka seharusnya adalah kecemburuan, kata Meng Ki. Shen Bijun dan di scene keduanya tiba beberapa hari sebelumnya. Keduanya sama-sama jenius dan mulai mendiskusikan pengalaman kultifasi mereka. Di mata orang lain, hubungan mereka pasti sangat baik. Kalau begitu maksudmu, wanita ini sengaja melukai Longchen. Tapi kenapa dia melakukan hal seperti itu? Dia tidak punya permusuhan dengan dia, tanya Tang Wan R. Saya juga tidak tahu. Menurut alasan, karena dia adalah kakak perempuan magang Ziyan dan akan mengetahui perasaan Ziyan terhadap Longchen, dia tidak akan bertindak seperti ini. Namun, dia memberi saya perasaan yang sangat tidak nyaman. Aku merasa dia wanita yang sangat licik. Tapi jangan khawatir, pandangan Longchen jauh lebih tajam dariku. Tidak ada wanita yang bisa menipunya. Dia selalu menipu orang lain, jadi mari kita lihat. Petik 2 Setelah deduksi Meng Ki, Tang Wan R. menjadi tenang. Ketiganya fokus pada Longchen. Dalam menghadapi tindakan aneh Shen Bijun, Longchen terkejut pada awalnya, tapi dia dengan cepat melihat mata di scene. Dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, tetapi Longchen melihat kecemburuan jauh di dalam matanya. Dia memandang dari di scene ke Shen Bijun dan tersenyum. Nona Bijun salah paham. Emosi saya aneh, dan saya tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Saya tidak ingin secara tidak sengaja bersikap kasar kepada Anda dan orang lain. Petik 2 Meskipun Shen Bijun sangat indah, itu tidak sampai menyebabkan orang lain berhenti bernapas. Mencoba mengguncang jiwa Longchen hanya dengan keindahan mungkin-hanya mungkin untuk Meng Ki. Shen Bijun masih sangat kurang. Kesan pertama Longchen terhadap Shen Bijun sangat buruk. Dia merasa bahwa perasaan buruk ini berasal dari seni tubuh hegemon bintang sembilan, jadi dia tidak ingin terlalu dekat dengannya. Tuan muda Longchen terlalu rendah hati. Aku pernah mendengar tentang prestasi ajaibmu yang tak tertandingi. Anda mendominasi wilayah Suantimur, dan saya bahkan pernah mendengar bahwa Anda ahli dalam musik dao. Saya selalu berharap mendapatkan petunjuk Anda. Saya masih ingat bahwa ketika Ziyan menjelajahi dunia, dia bertemu Anda beberapa kali dan mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Apakah Anda benar-benar tidak mau memberi saya beberapa petunjuk? Tanya Shen Bijun dengan sedih, tatapannya dipenuhi dengan pemujaan dan kekaguman pada Longchen. Kata-kata Shen Bijun menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Beberapa pria secara khusus memelototi Longchen dengan kebencian. Shen Bijun adalah murid master dari ilusif musik Immortal Palace. Keahliannya dalam musik dao tak terduga. Jika ada yang bisa mendapatkan bantuannya dan berkultivasi saat dia memainkan musiknya, kerana mental mereka akan maju dengan pesat. Selama beberapa hari terakhir ini, Shen Bijun telah memainkan beberapa lagu, yang sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka memandangnya sebagai sosok yang saleh. Awalnya, melihat Shen Bijun dan di scene membentuk pasangan telah menyebabkan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Semua orang melihat bahwa di scene mengejar Shen Bijun, dan sementara Shen Bijun tidak menerima secara langsung, dia tidak menolak. Dalam pandangan mereka, hari di mana di scene memenangkan Shen Bijun akan datang cepat atau lambat. Bagaimanapun, bakat di scene sangat tinggi, sementara latar belakangnya juga sesuatu yang hanya bisa dilihat orang lain. Namun, begitu Longchen tiba, Shen Bijun mengungkapkan penyembahan dan kekagumannya terhadapnya. Itu membuat orang-orang ini tidak nyaman karena di mata mereka, Longchen adalah orang luar. Menurutku peri Bijun telah ditipu oleh orang lain. Orang ini tidak lebih dari penindas kecil yang bermulut kotor dan hina. Petik 2 Saat Longchen bertanya-tanya bagaimana cara menolak Shen Bijun, Wang Hai tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya, mencibir pada Longchen. Wang Hai membenci Longchen, dan melihat Shen Bijun menunjukkan kasih sayang padanya, Wang Hai segera melancarkan serangan terhadap Longchen. Bibir Longchen melengkung menjadi senyum menghina. Wang Hai ini benar-benar tidak menunggu saat mendekati kematian. Kepalanya baru saja kembali ke bentuk aslinya, namun dia telah mencapai tonggak sejarah baru dalam perjalanannya menuju kematian. Namun, Longchen tidak punya waktu untuk mengganggunya sekarang. Dia tidak tahu niat Shen Bijun. Dia jelas merasa memusuhi dia tetapi masih melakukan tindakan seperti itu. Wang Hai baru saja berbicara ketika sitar terdengar sekali lagi. Ahaha. Wang Hai mengepalkan kepalanya dan menjerit menyedihkan. Pada saat ini, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan semua orang. Adegan itu adalah gadis-gadis tak berdosa saat menghadapi kematian, tubuh mereka telanjang dan penuh luka. Mereka semua dibunuh secara brutal. Hatimu sendiri sangat hina, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritik orang lain. Melalui siklus karma, saya telah membawa kembali roh-roh kebencian yang berputar-putar di sekitar Anda. Anda akhirnya bisa mengalami apa yang mereka alami. Sen Bijun memandang Wang Hai, terus-menerus mencabut sitarnya. Saat dia bermain, musiknya berkecamuk. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan untuk mengorek kenangan paling menyeramkan dari Wang Hai. Semua orang tahu bahwa ini adalah kenangan nyata. Long Chen juga kaget. Seni sitar Sen Bijun benar-benar kuat dan mendominasi. Dia berhasil menyerang pikiran Wang Hai dalam sekejap. Wang Hai bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Ini berarti Sen Bijun harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang benar-benar menekan Wang Hai. Orang ini bisa dibilang binatang buas. Mengutuk beberapa wanita. Para wanita tak berdosa yang dibunuh Wang Hai memprovokasi kemarahan mereka. Wang San tercengang. Dia tidak menyangka adik laki-lakinya telah melakukan hal-hal seperti itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat di Sen menatapnya dengan dingin. Wang San memandang dari di Sen kesaudaranya Wang Hai. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menunjuk ke arah Wang Hai, yang mengepalkan kepalanya dengan menyakitkan dan meratap. Sebuah panah spiritual ditembakkan dan menembus kepala Wang Hai, segera menghentikan tangisannya. Dia perlahan pingsan. Wang San sebenarnya telah membunuh Yuan spiritnya. Ini adalah kemalangan keluarga ku untuk melahirkan monster seperti itu. Sebagai saudaranya, saya memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk ini. Saya, Wang San, akan meminta maaf kepada semua orang di sini atas tindakan saudara saya. Saya akan melaporkan ini kepada orang yang lebih tua ketika saya pulang. Kami akan menyelidiki asal-usul wanita itu. Saya akan membawa mayat Wang Hai ke keluarga mereka sebagai permintaan maaf. Mudah-mudahan, orang-orang tak berdosa itu bisa menemukan kedamaian, kata Wang San. Semua orang dipenuhi dengan amarah yang benar setelah melihat ingatan Wang Hai, tetapi Wang San untuk menegakkan keadilan atas keluarga mengejutkan semua orang. Kata-katanya menunjukkan sikapnya. Sekarang Wang Hai terbunuh dan Wang San berkata bahwa dia akan memberikan penjelasan kepada keluarga orang mati, masalah ini ditangani dengan sempurna. Itu tidak akan mempengaruhi prestise keluarga Wang sama sekali. Bahkan, nama mereka akan semakin bersinar. Long Chen memandang Wang San yang marah ke di sin tanpa ekspresi dan tidak bisa membantu tetapi menganggup ke dalam. Kemampuan licik di sin ini benar-benar luar biasa. Tindakan Wang San jelas-jelas diarahkan olehnya. Dia tegas dan cerdas. Tuan muda, bisakah Anda datang ke sini untuk mengobrol? San Bijun dengan penuh kasih mengundang Long Chen sekali lagi. Bab 1629, menolak niat kecantikan. Peri Bijun mengundangmu dua kali. Jika saudara Long masih menolak untuk memberikan wajah kecil ini, itu benar-benar tidak sopan. Di sin, yang tidak mengatakan apa-apa selama ini, tiba-tiba membuka mulutnya. Suara di sin mengandung magnet khusus. Dikombinasikan dengan wajah tampannya, setiap gerakannya membuat orang-orang menganggapnya baik. Karena kamu mengatakannya seperti itu, maka jika aku menolak, itu tidak akan baik. Long Chen tersenyum tipis dan menarik Cloud ke pulau. Mengabaikan tujuan apa yang dimiliki San Bijun? Dengan membantu Long Chen menyelesaikan Wang Hai, dia telah membuatnya jadi tidak masuk akal baginya untuk pergi begitu saja. Cih, sombong sekali. Melihat Long Chen hanya menerima undangan setelah San Bijun berulang kali mengundangnya membuat jengkel yang lain. San Bijun adalah salah satu, periganda, istana abadi musik ilusi. Dia berada di tingkat ketenaran yang sama dengan Xi Yan, dan mereka dikenal sebagai dua saudara perempuan yang luar biasa dan cantik. Tidak hanya dia seorang empirean yang menakutkan, tetapi dia sangat terampil dalam musik dao sehingga dia menggunakannya untuk mengintip ke surga dan menjadi lebih dekat dengan tao surgawi. Bahkan di scene sangat menghormatinya. Itulah mengapa setiap kali San Bijun memainkan sebuah lagu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan berduyun-duyun ke arahnya seperti bebek, takut kehilangan satu nada pun, yang setara dengan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan tingkat wawasan mereka. Terserah mood San Bijun ketika dia akan memainkan musiknya. Jika tidak, bahkan jika itu untuk memberikan wajah di scene, dia tidak akan bermain. Di mata mereka, San Bijun sangat sombong sehingga sepertinya dia tidak ingin berbicara dengan siapapun di luar di scene. Namun, tidak ada yang merasa marah karena kesombongannya. Mereka merasa itu hanya cara yang harus dimiliki seorang ahli. Dari semua orang di sini, hanya di scene yang memenuhi syarat untuk mendekati San Bijun. Semua orang hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Sekarang, Long Chen, orang luar, baru saja tiba dan entah bagaimana memenangkan kasih sayang San Bijun. Lebih jauh, ekspresi kasih sayang terhadapnya tidak disembunyikan sama sekali, menyebabkan semua orang cemburu. Itulah mengapa seseorang segera mengatakan bahwa Long Chen terlalu sombong. Meskipun dia mengatakannya dengan tenang, semua orang di sini adalah seorang ahli dan dapat mendengarnya. Orang itu dengan jelas mengatakannya dengan sengaja. Long Chen mengabaikan orang itu saat dia berjalan dengan Cloud. Cloud dengan erat memegangi lengannya. Dia sangat imut, dengan energi suan bis. Penampilannya tidak akan kalah banyak dengan San Bijun. Ini membuat orang lain semakin cemburu. Ketika Long Chen dan Cloud tiba di depan San Bijun dan di scene, San Bijun membungkuk sedikit, tampak bersemangat. Aku sudah lama mendengar nama besar Tuan Muda Long Chen. Sungguh merupakan berkah dari tiga masa kehidupan dapat melihat Anda hari ini. Saya harap Anda tidak keberatan dengan kekasaran saya dalam mengundang Anda. Petik 2. Tidak ada hal seperti itu. Saya hanya petarung yang kasar, jadi saya harap saya tidak melakukan apapun untuk membuat Anda menertawakan saya. Long Chen menangkupkan tinjunya, yang bisa dihitung sebagai balasan salamnya. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda sangat berbakat dan terampil dalam musik Dao. Baik di Gurun Timur dan bangsa kuno Grencia, Anda mengucapkan beberapa kata menakjubkan yang membuat saya mengagumi Anda. Saya selalu berharap dapat melihat Anda sejak saat itu sehingga saya dapat menerima petunjuk dari Anda. Saya tidak berharap memiliki keberuntungan seperti itu sehingga kita bisa bertemu hari ini. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk, kata Shen Bijun dengan bersemangat. Suaranya bahkan sedikit bergetar karena kegembiraannya. Udara dipenuhi dengan kecemburuan. Praktis, semua orang memelototi Long Chen dengan mata pembunuh. Adapun di sini, meskipun dia tampak acu-ta'acu di permukaan dan dia bahkan tersenyum tipis, tatapannya telah berubah. Dia berasal dari wilayah Suantengah. Disitulah para jenius surgawi dari seluruh benua surga bela diri berkumpul. Dia biasanya memandang rendah para ahli dari empat wilayah lainnya. Namun, kontes Danau Jade memiliki sesuatu yang dia butuhkan, dan kebetulan dia memenuhi syarat untuk masuk, jadi dia datang. Begitu dia datang, dia bertemu dengan seorang wanita dengan bakat yang mengejutkan. Selain itu, dia seperti peri yang telah melampaui dunia fana. Wanita seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Tepat ketika dia memulai percakapan dengannya, dia melihat dua wanita lain yang sangat cantik. Meskipun dari segi penampilan mereka sedikit kurang dari wanita pertama, mereka masih sangat cantik. Mereka adalah Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R. Pada saat itu, di scene telah mengungkapkan rasa sayangnya kepada Mengki, tetapi tanpa diduga, bahkan sebelum Mengki menjawab, Tang Wan R telah langsung mengatakan kepadanya untuk tidak mendapatkan ide-ide liar karena mereka sudah memiliki seorang suami. Pada saat itu, dia terkejut dan marah, terutama ketika dia mengetahui bahwa suami inilah yang menyebabkan badai di wilayah Suan Timur, Longchen. Tidak dapat menahan diri, dia telah mengatakan beberapa kata yang mengejek tentang dia. Akibatnya, dia membuat marah mereka bertiga. Setelah memarahinya dengan beberapa kata, mereka pergi dan tinggal di dalam istana sepanjang waktu, tidak ingin melihatnya lagi. Kemudian Shen Bijun datang. Meskipun kecantikannya sedikit lebih rendah dari mereka bertiga, karena dia mengembangkan musik Dao, dia memiliki persona dan keanggunan khusus padanya. Selain itu, dia memiliki prestasi yang menakjubkan di musik Dao. Di Sin memutuskan untuk berteman dengannya. Keduanya telah berbicara, dan hubungan mereka menjadi sangat baik, hampir begitu akrab. Namun, begitu Longchen tiba, dia terlempar ke samping. Satu-satunya di mata Shen Bijun adalah Longchen. Itu membuat kemarahan di Sin perlahan meningkat. Di Sin hanya bertindak acuh-ta'acuh dan menonton dengan tenang untuk melindungi citranya. Saya tidak akan bisa memberi Anda petunjuk apapun. Sebenarnya, saya tidak mengerti apa-apa tentang musik Dao. Anda harus mencari orang lain untuk itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang musik Dao, jadi dia secara alami menolak. Kamu terlalu rendah hati. Bagaimana kalau saya memainkan sesuatu dan melihat apakah Anda bisa memberi saya nasihat? Shen Bijun segera mulai bermain. Saat dia bermain dengan anggun, musik sitar terdengar lagi, terdengar seperti musik abadi. Kali ini, musik sitar tidak lagi hikmat seperti dulu. Itu lebih bahagia, segar. Bahkan orang-orang yang cemburu merasa kecemburuan mereka ditekan. Seni sitar yang sangat kuat. Dengan nada pertama, dia bisa memasuki hati dan pikiran seseorang. Kekuatan spiritualnya mungkin menakutkan. Petik 2. Ekspresi Longchen tidak berubah, tapi dia terkejut di dalam. Shen Bijun ini sangat kuat. Dia mengatakan bahwa dia adalah kakak magang senior Xi'an. Tampaknya prestasinya di musik daubahkan lebih besar daripada Xi'an. Musik ini benar-benar berbeda dari lagu agung tanpa batas yang baru saja dia mainkan. Setelah beberapa saat, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah, Tarian Phoenix. Tarian Phoenix adalah lagu terkenal yang hampir semua orang pernah dengar. Itu terkenal di dunia sekuler dan kultivasi. Di dunia sekuler, burung Phoenix dikenal sebagai binatang keberuntungan yang legendaris, melambangkan kedamaian dan keberuntungan. Namun, di dunia kultivasi, burung Phoenix dikenal sebagai binatang dewa. Itu adalah rasnya sendiri yang berdiri di puncak semua binatang. Namun, mereka yang benar-benar bisa disebut burung Phoenix harus memiliki garis keturunan yang sangat murni. Dikatakan bahwa persyaratan ras Phoenix terhadap garis keturunan mereka sangat ketat. Begitu salah satu garis keturunan anggota mereka menurun atau tercemar, mereka akan dikeluarkan dari ras Phoenix. Mereka yang diusir hanya bisa mengubah nama mereka dari menjadi burung Phoenix murni. Baik itu di dunia sekuler atau dunia kultivasi, lagu yang dikenal sebagai tarian Phoenix adalah sesuatu yang hanya dimainkan selama pernikahan. Lagu itu memiliki lirik juga, tapi Sen Bi-jun tidak menyanyikannya. Itu karena lagu ini pada awalnya adalah sesuatu yang dimainkan oleh seorang pria untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada seorang wanita. Lagu ini dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh seorang pria. Namun, sekarang itu dimainkan oleh Sen Bi-jun, bahkan ekspresi di scene berubah. Bahkan seorang idiot akan tahu bahwa Sen Bi-jun sedang mengungkapkan cintanya kepada Long Chen. Di scene akhirnya mengerti, dia dengan jelas mengungkapkan kekagumannya pada Sen Bi-jun, dan dia berharap menjadi dao teman bersamanya. Meskipun Han Fei-fei adalah salah satu penyembahnya, sebagai seorang jenius yang kuat, dia tidak keberatan mengambil beberapa dao sahabat lagi. Dao sahabat yang cantik adalah salah satu tanda kemuliaan orang yang kuat. Sen Bi-jun tidak menolaknya, namun, dia juga tidak menerimanya. Itu membuat hatinya gatal. Sebagai seorang ahli, akan menjadi pencapaian besar untuk menaklukkan keindahan yang begitu kuat. Sekarang, wanita yang telah dia lakukan yang terbaik untuk dikejar telah mengungkapkan cintanya pada pria lain. Itu membuat amarahnya meletus seperti gunung berapi. Namun, kendali di scene sangat hebat, dan dia menekan amarahnya, bukan mengungkapkannya. Itu akan merusak reputasinya sebagai ahli yang tak tertandingi. Lagu Phoenix Dance tidak terlalu lama, dan temponya cepat. Itu adalah lagu kegembiraan. Sen Bi-jun dengan cepat selesai bermain, dan dia menundukkan kepalanya, tersipu. Tidak ada yang bertepuk tangan atau memujinya. Semua orang diam sambil melihat Long Chen. Tatapan itu sangat aneh. Ada kecemburuan, iri hati, kepahitan, dan bahkan kebencian. Hanya Cloud yang hanya duduk di sana dengan hampa, tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apa lagu Phoenix Dance ini. Dia penasaran mengapa begitu banyak orang menatap Long Chen setelah dimainkan. Long Chen telah menutup matanya untuk mendengarkan permainan Sen Bi-jun. Dia telah menggunakan hatinya untuk mendengarkan dan jiwanya untuk merasakan apa yang ada di dalamnya. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya dan memandang Sen Bi-jun. Lagu itu bagus, tapi hatimu tidak ada di dalamnya. Terima kasih banyak atas musik surgawi Anda, tetapi masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Mendengar ini, tidak ada yang bisa mempercayai telinganya. Long Chen menolak hati yang penuh kasih dari seorang jenius surgawi yang tak tertandingi dari ilusif musik Immortal Palace. Apakah dia bodoh? Harus diketahui bahwa setiap ahli yang mendapat dukungan dari salah satu jenius dari ilusif musik Immortal Palace akan dapat membuat kemajuan pesat dengan kultivasi mereka. Mereka akan meroket dan jarang menemui hambatan. Tubuh Sen Bi-jun bergetar, wajahnya memucat seolah dia diambang kehancuran. Ekspresinya yang kecewa membuat hati orang sakit. Tuan muda Long Chen, apakah saya benar-benar sangat kurang? Tidak bisakah aku memenangkan hatimu? Air mata Sen Bi-jun menetes. Bab 1630, Wajah Asli Sen Bi-jun Fakta bahwa Sen Bi-jun akan mengungkapkan cinta untuk Long Chen adalah sesuatu yang tidak ada yang berani membayangkannya. Namun, Long Chen dengan dingin menolaknya. Semua ahli yang hadir merasa seperti kepala mereka telah patah. Long Chen menatap acu tak acu pada Sen Bi-jun, sentuhan dingin di matanya. Dia menarik laut untuk pergi. Tuan muda, mohon tunggu. Saya bukan seseorang yang tidak memiliki rasa malu. Karena Anda tidak menyukai saya, saya tidak akan memaksa Anda. Tolong izinkan saya memainkan lagu lain untuk Anda sebagai terima kasih telah bertemu dengan saya. Sen Bi-jun menyeka air matanya dan mulai mencabut sitarnya dengan lembut lagi. Ini adalah lagu yang sama sekali berbeda dari Phoenix Dance. Itu adalah lagu Patah Hati. Dengan ekspresi patah hati, Sen Bi-jun mulai bernyanyi dengan lembut, jatuh cinta pada tarian Phoenix berakhir dengan kesedihan. Semoga di kehidupan selanjutnya, burung Phoenix bisa menari dengan naga di bawah sinar bulan. Petik 2. Lagu sedihnya berisi semua cinta dan kesedihannya. Hanya mendengarnya saja membuat orang lain sedih. Para wanita khususnya merasa simpatik dan bahkan mulai merasakan permusuhan yang intens terhadap Long Chen, memandangnya sebagai memiliki hati batu yang telah mengecewakan cinta Sen Bi-jun. Bahkan para pria semakin merasa kasihan pada Sen Bi-jun. Beberapa dari mereka bahkan memiliki keinginan untuk melindunginya meskipun itu mengorbankan nyawa mereka. Dia sangat menyedihkan. Haruskah kita? Hati Tang Wan R sendiri mulai melunak meskipun dia tidak menyukainya. Gadis bodoh, musik sitarnya mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Dia melakukan semuanya dengan sengaja, jadi jangan tertipu, kata Meng Ki Tan Padaya. bagi Tang Wan R yang terpengaruh hanya dengan melihat ini menunjukkan bahwa dia terlalu naif dan mudah dibodohi. Namun, Meng Ki tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Sen Bi-jun benar-benar menakutkan. Bahkan mendengarkan melalui gambar di dinding, musiknya mampu mempengaruhi mereka. Jika mereka hadir, mungkin semua emosi mereka akan dimainkan oleh Sen Bi-jun. Ah, jadi maksudmu Sen Bi-jun melakukan segalanya dengan sengaja? Tanya Tang Wan R. Aku tidak terlalu yakin, dan menurutku Long Chen juga tidak yakin. Itulah mengapa dia sedang menyelidikinya sekarang. Mari kita terus menonton, kata Meng Ki. Long Chen menutup matanya untuk mendengarkan musik dengan cermat. Cloud dengan sabar menjaga sisinya. Lagu itu adalah salah satu kesedihan, tetapi Cloud sama sekali tidak terpengaruh karena dia tidak tahu tentang hal-hal seperti romansa. Tubuh Long Chen bergetar sedikit, dan pikirannya menjadi kacau. Setelah itu, dia menemukan bahwa sekelilingnya berubah. Dia muncul di dunia kicau burung dan bunga. Di atas hamparan rumput Zamrut, Sen Bi-jun menatap dingin padanya dengan sitar penekan tujuh tali laut di tangannya. Tempat ini adalah domain mental dari Seven String Sisu Pressing Siter. Yuan Spirit Anda telah ditarik. Sen Bi-jun benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya yang begitu patah hati. Saat ini, Long Chen dalam keadaan Yuan Spirit-nya. Tanpa dia menyadarinya, Sen Bi-jun telah berhasil menghubungkan ke Yuan Spirit-nya dan menariknya ke dalam perangkapnya. Luar biasa. Long Chen memberinya acungan jempol. Untuk dapat menarik Yuan Spirit-nya ke dalam domain Sisu Pressing Siter tanpa ada yang lebih bijak adalah benar-benar layak untuk dikagumi. Long Chen, apakah kamu menyadari bahwa kamu adalah orang mati sekarang? Sen Bi-jun tersenyum tipis. Dia duduk di rumputan, sitar penekan laut beristirahat di depan lututnya. Dia bertingkah seolah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hahaha, jadi kamu bahkan tidak tahu bahwa kematian telah datang untukmu. Kamu benar-benar bodoh. Dalam ranah mental sitar penekan laut, akulah penguasa. Saya memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Long Chen, sebelum kamu mati, beritahu aku mengapa kamu menolakku. Apakah saya benar-benar sangat kurang? Setelah mencibir, ekspresi Sen Bi-jun menjadi gelap. Tatapannya dingin. Apakah Anda ingin saya mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Sebenarnya, bukannya kamu begitu kurang. Anda baik-baik saja. Hanya saja dibandingkan dengan Xi Yan, kamu benar-benar inferior. Petik 2. Tatapan Sen Bi-jun menjadi lebih dingin. Kamu suka si pelacur Xi Yan itu. Kenapa dia dan bukan aku? Bagaimana saya bisa lebih rendah darinya? Petik 2. Melalui nada dan tatapannya, Long Chen segera melihat inti dari segalanya. Kakak perempuan magang dari Xi Yan ini kemungkinan besar tidak menyukainya. Hahaha, Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Kamu masih ingin tertawa dengan kematian di depan mata. Aku hanya menertawakanmu karena cemburu pada Xi Yan. Berkat kecemburuanmu, aku telah memastikan bahwa Xi Yan benar-benar menyukaiku. Jadi terima kasih. Long Chen tersenyum. Kamu ingin menertawakanku. Haha, lalu tertawa. Mudah-mudahan, Anda masih bisa tertawa setelah saya memberitahu Anda sebuah berita. Sen Bi-jun juga tertawa. Tawanya penuh penghinaan. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak penasaran kenapa si Sub-Racing Sitter berakhir di tanganku? Ini hukuman Xi Yan karena menyukaimu dan berbelas kasihan di Grand Hand. Karena dia menolak untuk menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuhmu, gelarnya sebagai penerus ilusif musik Immortal Palace telah dicabut dan bahkan dipenjara di Devil Music Cave. Dia akan merasakan sakitnya musik iblis yang menyerang jiwanya selama sisa hidupnya di sana. Apa kamu masih bisa terus tertawa sekarang? Ahahaha. Sen Bi-jun tertawa senang. Long Chen menyipitkan matanya. Seperti yang dia pikirkan, Xi Yan menahan saat itu. Tidak heran dia merasa bahwa kekuatan yang dia tunjukkan tidak sesuai dengan ancaman yang dia rasakan darinya. Sen Bi-jun benar, dia benar-benar tidak bisa terus tertawa sekarang. Ekspresinya juga menjadi jelek. Dia lebih suka Xi Yan menghadapinya dengan kekuatan penuh daripada dia dihukum karena dia. Saya mengungkapkan cinta untuk Anda, tetapi saya tidak berharap Anda tidak tahu kebaikan. Jika Anda pernah patuh, mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Namun, Anda terlalu bodoh. Bagaimana saya bisa lebih rendah dari Xi Yan? Ekspresi Sen Bi-jun menjadi gelap. Itu bahkan sedikit menyeramkan. Long Chen melihat ekspresinya dan tertawa lagi. Sen Bi-jun, kamu benar-benar inferior. Ekspresimu benar-benar mengungkap kebohonganmu. Petik 2. Maksud kamu apa? Sekarang giliran Sen Bi-jun yang terkejut. Anda melihat Xi Yan sebagai duri di sisi Anda. Jika Xi Yan benar-benar disiksa setiap hari, Anda akan senang. Bahkan jika Anda masih memiliki kebencian di hati Anda, itu tidak akan segila ini. Kebencianmu yang meluap-luap menunjukkan bahwa Xi Yan masih baik-baik saja. Saya juga tahu mengapa Anda ingin merayu saya. Jika saya menerima Anda, Anda akan memberitahu Xi Yan, dan itu akan menjadi salah satu kartu Anda untuk memberikan pukulan padanya. Namun, Anda meremehkan saya. Satu-satunya hal yang saya lihat di mata Anda adalah keinginan, keserakahan, dan kendali. Anda tidak akan pernah mencintai siapapun di dunia ini. Kamu hanya akan mencintai dirimu sendiri, kata Long Chen. Bahkan jika aku menolakmu seperti yang aku lakukan, aku masih akan jatuh ke dalam jebakanmu. Kamu akan mampu membuat para idiot di luar itu membenciku dan mempersulitku dalam kontes Danau Giok. Skema kecilmu ini sangat brilian. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu adalah pemenangnya. Itu sebabnya saya harus memberi Anda jempol. Petip 2 Hahaha, Sen Bijun tertawa seolah dia mendengar sesuatu yang sangat lucu. Kamu benar-benar menganggap dirimu pintar. Oh, apakah aku salah? Tentu saja kamu salah. Apakah Anda masih berpikir Anda dapat melarikan diri dari ranah mental si suppressing zider? Tujuan saya membawa Anda ke sini adalah untuk membunuh Anda. Namun, sebelum membunuhmu, aku ingin membuat marah Xi'an. Meskipun itu tidak berhasil, tidak masalah. Setelah saya menghapus jiwa Anda, saya akan mengendalikan tubuh Anda dan membuat Anda berlutut di depan saya. Aku bahkan bisa membawamu ke depan Xi'an dan menyuruhmu membersihkan kakiku di hadapannya. Wanita jalang itu, dia tidak memiliki kahlian sama sekali selain menggunakan rasa kasihan orang lain padanya, kutuk Sen Bijun. Jadi kamu benar-benar ingin membunuhku? Saya tidak mengharapkan itu. Long Chen mengusap bagian atas kepalanya. Jadi sekarang kamu tahu, Anda punya dua pilihan. Salah satunya adalah membiarkan saya menempatkan tanda budak di jiwa Anda. Setidaknya Anda akan tetap hidup seperti itu. Yang lainnya adalah membuat saya menghancurkan yuan spirit Anda dan menemukan yuan spirit lain untuk mengendalikan tubuh Anda. Yang mana yang kamu pilih? Petik 2. Apakah ada pilihan ketiga? Long Chen mengerutkan kening. Tidak. Karena tidak ada, maka saya akan membuat pilihan ketiga saya sendiri. Lalu kamu mati. Sen Bijun menekankan tangannya pada sitar penekan laut. Dunia berubah. Kicau burung dan bunga lenyap. Dunia baru ini tandus dan sunyi tanpa batas. Niat membunuh yang padat memenuhi udara. Jadi inilah dunia hati nurani Anda. Tidak ada sedikitpun tanaman hijau atau sinar matahari. Hanya ada sedingin es. Long Chen melihat lingkungan baru ini dan menggelengkan kepalanya. Mati. Sen Bijun memetik satu senar. Pisau spasial yang tak terlihat merobek Long Chen. Ini adalah domain dari Seven String Si Suppressing Sider. Biarpun kamu punya divine item, kamu tidak akan bisa membawanya ke sini. Yuan spirit Anda hanya bisa menunggu pemusnahannya. Ledakan. Ruang di belakang Sen Bijun tiba-tiba terbelah. Sebuah sayap besar jatuh ke arahnya. Sen Bijun segera merasakan ada yang salah. Riak menyebar dari Si Suppressing Sider, membentuk perisai di belakangnya. Perisai yang kuat meledak saat bersentuhan dengan sayap besar itu. Sen Bijun dikirim terbang. Saat dia terbang di udara, dia melihat sebuah bola besar muncul di tangan Long Chen. Bintang jatuh. Bola besar itu melesat ke arah Sen Bijun. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.